Selamat pagi, roh kudus. Terima kasih atas anubrahmu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapak, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih, Mr. Hadi minta tolong salah satu siswa dari antara kalian pimpin kita dalam doa. Ada yang mau bantu Mr. Mr. Hadi minta tolong Shalomita bisa pimpin kita dalam doa. Di-on kan ya audionya, oke? Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai ibadah ini Tuhan berkati kami supaya bisa mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Salih. Amin. Amin. Thank you. Salamita. Oke, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan dari tokoh yang sangat terkenal. Ya, yang nanti kita bisa simak pur sama-sama. Bentar ya, Mr. Hadi slide show dulu. Oke, nah Mr. Hadi mengambil satu gambar dari internet. Kalau kalian nih, Mr. Hadi tanya, melihat foto atau sosok orang ini atau bapak ini menurut kalian, yang ada di benak kalian apa yang kalian pikirkan? Yang ada di benak kalian kira-kira apa? Mungkin Mr. Hadi minta tanggapannya ya. Dari foto ini, menurut Elijah. El? Halo El? Di-onkan El? Speakernya El? Oke, thank you El. Ya, menurut El, ini fotonya siapa nih? Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo. Presiden Indonesia. Wah, oke. Nah, kalau menurut El, yang ada di benak El, dengan beliau ini apa sih? Kalau melihat sosok Pak Jokowi ini, apa yang terpikirkan dalam diri El sendiri? Apa kira-kira? Presiden Indonesia. Presiden Indonesia. Kira-kira karakternya gimana? Sopan. Sopan. Baik kira-kira orangnya? Baik. Baik. Baik ya. Terus, apa namanya? Orangnya kira-kira ini enggak? Apa namanya? Rendah hati enggak? Iya. Iya, sangat. Ya, kelihatan ya. Joko Pemimpin. Oke, dia memiliki Joko Pemimpin. Oke, thank you El. Nah, pagi hari ini Mr. Randi sengaja menggunakan foto atau gambar orang yang sangat dekat dengan kita ya. Bapak Presiden bangsa kita, bangsa Indonesia, Presiden Joko Widodo. Kalau Mr. Randi tanya satu persatu masing-masing di antara kalian, pasti kalian punya sudut pandang masing-masing. Punya cara pandang masing-masing tentang beliau ini. Yang jelas, kalau Mr. Randi bisa sampaikan, beliau adalah pemimpin yang sangat luar biasa yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa kita selama dua periode. Selama dua periode memimpin bangsa kita. Orangnya yang sangat sederhana sekali. Orangnya yang sangat, ya kalau dibilang, maaf ya, kalau dari penampilannya, stylenya mungkin, wah, kurang, kurang pas menjadi seorang Presiden. Ya, sederhana sekali. Beda dengan, maaf, dibandingkan dengan Presiden-Presiden sebelumnya. Kemana-mana menggunakan pakaian, pakaian dinas yang benar-benar sangat-sangat formal. Ya, bahkan pendamping-pendamping di belakangnya orang-orang yang melindungi dia sangat banyak sekali. Tapi kalau beliau ini enggak beda. Presiden yang beda kalau menurut Mr. Randi. Mr. Randi lahir pada saat Presiden Soeharto memimpin pada waktu itu. Presiden Soeharto, Presiden Habibie. Tapi Mr. Randi lihat, sosok beliau ini orang yang benar-benar Presiden yang paling-paling sederhana sekali. Sangat sederhana sekali. Nah, tema renungan kita pada pagi hari ini. Bentar ya. Bentar ya. Mr. Randi kasih judul renungan kita pada pagi hari ini adalah pemimpin yang rendah hati. Kalau kita lihat sosok dari Pak Presiden Jokowi ini setuju ya. Kalau beliau adalah pemimpin yang rendah hati ya. Pemimpin yang mau menerima masukan, pemimpin yang taat, pemimpin yang... Ya, kita bisa mengukapkan lah. Karena kita melihat sepak terjangnya, pekerjaannya dia. Nah, pagi hari ini kita akan membaca ayat firman Tuhan sama-sama ya. Silahkan kalian keluarkan Alkitab kalian atau Alkitab. Kalian buka Alkitabnya di 1 Samuel 12 ayat 1-5. Kita akan sama-sama membaca ayat kebenaran firman Tuhan dari 1 Samuel 12. Mulai dari ayat 1 sampai dengan 5. Mr. Randi nanti minta tolong. Ayat 1 dibaca oleh Tiffany. Ayat 2 dibaca nanti oleh Natania. Ayat 3 dibaca oleh Stephanie. Ayat 4 dibaca oleh Kathleen. Halo Kathleen. Di mana Kathleen? Dan videonya yang berikutnya. Ya, ayat 5 yang terakhir ya. Oke, sudah siap? Yang pertama silahkan di-onkan videonya. Di-onkan video dan audionya. Oke, Tiffany silahkan. Berkatalah sama-sama kepada seluruh orang Israel. Telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepada aku. Dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Oke, thank you. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan meruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu. Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Selanjutnya, silahkan. Di sini aku berdiri berikanlah kesaksian menantang aku di hadapan Tuhan. Dan di hadapan orang yang diurah hatinya. Lombu, siapakah yang telah kuambil? Kledai, siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah memperlakukanku dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah ku terima sogo sehingga ku harus tutup mata. Aku akan membagikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami. Dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan. Dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Oke. Ayat 5 tadi Mr. Andy sudah tunjuk belum ya? Belum ya? Oke. Oke, ayat 5 Mr. Andy akan bacakan. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu. Dan orang yang diurah hatinya menjadi saksi pada hari ini. Bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Oke. Tolong yang audionya masih on bisa di offkan ya. Oke, thank you. Ya, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dari satu tokoh alkitab yaitu Samuel. Samuel ini adalah pemimpin, pemimpin yang dipakai Tuhan dari sejak muda. Ya, pemimpin yang dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa yang besar yaitu bangsa Israel. Nah, Samuel ini adalah salah satu sosok pemimpin yang memiliki karakter kerendahan hati yang sangat luar biasa yang bisa kita contoh, yang bisa kita teladani, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di ayat 1 Samuel 12 ayat yang keempat disana dikatakan selama dia memimpin ya. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Ini, pemimpin yang seperti inilah yang seharusnya kita ikutin. Pemimpin yang seperti inilah yang seharusnya kita teladani. Ya, tadi contoh dari gambar awal Mr. Andi mengambil gambar sosok Presiden Jokowi. Presiden Jokowi puji Tuhan ya, kita bersyukur sampai hari ini. Jadi, beliau memimpin bangsa kita, bangsa Indonesia dengan bersih. Dengan bersih dalam artian apa? Dalam bersih dalam artian apa? Dia tidak memperlakukan warganya. Dia tidak mengambil kekuasaan sewena-wena. Dia memimpin bangsa kita dengan benar-benar yang namanya kerendahan hati, totalitas. Dan kalau kita lihat yang terakhir, sampai keluarganya, ibunya meninggal pun, dia bisa dengan cepat menyelesaikan pemakamannya dan dia harus meeting kembali untuk bertanggung jawab atas bangsa kita. Kalau Mr. Andi lihat seorang Presiden Jokowi ini, kita berharap terus ke depan beliau bisa membawa bangsa kita semakin hari lebih baik lagi. Satu dengan integritasnya, yang kita lihat sama-sama dia takut akan Tuhan tentunya. Kita tidak usah melihat perbedaan agama. Kita melihat apa? Dia memiliki roh takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Yang harus dimiliki seorang pemimpin bangsa yang besar. Yang berikutnya, dia memiliki keteladanan yang luar biasa. Orangnya sederhana, orangnya tidak neko-neko, dia tidak memanfaatkan kedudukannya untuk menguasai segala sesuatu. Melainkan apa? Dia menyerahkan seluruh kehidupannya untuk bangsa ini. Mari kita bisa sama-sama petik, kita sama-sama ikutin, kita teladani dari tokoh Samuel yang sepintas kita baca barusan. Terus di ayat yang kedua, pasal ke-12, ayat yang ke-5, lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu dan orang yang diurepinya pun menjadi saksi pada hari ini. Bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Berikutnya, karena waktunya sangat singkat, M. Randi bisa jabarkan di sini, Samuel memiliki kekuasaan sebagai pemimpin bangsa Israel, sebagai orang yang terus dipuji dan dihormati. Samuel bisa saja meminta segala sesuatu yang ia inginkan. Dia kan seorang pemimpin di sana. Namun Samuel tidak melakukan hal tersebut. Ia hanya memandang apa yang Allah minta untuk dia lakukan. Pemimpin, dasar seorang pemimpin ini, roh takut akan Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakannya semuanya seizin Tuhan. Sesuai dengan titahnya Tuhan, aturannya Tuhan. Tidak melenceng. Kalau kita lihat banyak sekali koruptor-koruptor, orang-orang di berbagai macam negara, bukan hanya di Indonesia, dia memanfaatkan kedudukannya atau posisinya pada saat dia menjadi seorang pemimpin. Dengan apa? Dengan cara-cara yang negatif. Di sini dikatakan, ini tidak hanya menjadi saksi yang Samuel berikan, tetapi diakui oleh seluruh bangsa Israel. Samuel tetap memberikan kasih kepada bangsa Israel dan tetap bersikap rendah hati. Bangsa Israel mengungkapkan kebaikan Samuel secara tidak langsung. Samuel telah menjadi teladan untuk mereka. Samuel adalah pemimpin yang melayani dengan kasih dan tanpa pamrih. Tanpa pamrih berarti tidak meminta untuk dihormati atau diberikan sesuatu. Contohnya barang. inilah teladan iman yang bisa kita teladani pada pagi hari ini. Misalnya Anda yakin dan percaya usia kalian masih muda. Kalian dipersiapkan oleh orang tua kalian. Dipersiapkan oleh sekolah untuk menjadi pemimpin. Pemimpin dalam hal apa? Banyak pemimpin bukan hanya dalam sebuah instansi atau sebuah usaha. Pemimpin dalam hal lainnya sederhana. Mari kita belajar dari teladan Samuel dan Bapak Joko yang pagi hari ini yang misalnya disampaikan. Terima kasih. Kalian bisa sama-sama mendengarkan kebenaran firman ini. Misalnya berharap biarlah apa yang sudah kita dengar apa yang sudah kita dapatkan pada pagi hari ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Pada pagi hari ini Mestrandi akan tutup renungan kita pada sorry Mestrandi akan tutup renungan kita pada pagi hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak kami di surga kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu satu tokoh iman yang besar yaitu Samuel yang boleh sama-sama kami dengarkan ajar kami melatih diri untuk kami benar-benar nantinya menjadi seorang pemimpin pemimpin yang dipakai oleh Tuhan untuk mengenapi firman Tuhan selama kami hidup maka dari itu Tuhan mulai saat ini juga kami minta Tuhan rohmu turun atas kami berikanlah kami roh takut akan Tuhan kerendahan hati tunduk kepada Tuhan dan menjadi teladan buat setiap orang di sekeliling kami sehingga nanti kami yakin dan percaya Tuhan akan percayakan banyak hal dalam kehidupan kami ke depan Tuhan Yesus sekarang kami mau belajar melalui virtual Tuhan tolong engkau mau berkati setiap pelajaran materi yang akan kami dapatkan sepanjang hari ini mampukan kami menangkap setiap materi pembelajaran dan mampukan kami bekerja sama dengan guru-guru dengan sekolah untuk mensukseskan pembelajaran daring ini Tuhan terima kasih kami tak lupa berdoa juga untuk keluarga kami dimanapun orang tua kami berada keluarga kami berada kiranya perlindungan penyertaan dan berkat Tuhan yang sama berlaku atas kehidupan keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya amin oke anak-anak silahkan kalian bisa istirahat sebentar mempersiapkan buku-buku yang mungkin yang akan kalian gunakan untuk belajar hari ini ya selamat pagi Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat pagi oke Pak Yudi mengajar oh disini iya Pak Yudi terima kasih Pak terima kasih Pak saya akan memberi respons anak-anak 7B silahkan memberikan jempol kalian jempol kalian ada kalau jadi saya Mr. Yudi thank you so much thank you so much saya Mr. Yudi senang sekali berkenalan dengan kalian so it is a pleasure to meet you so according to the list of attendants there are 22 students in this classroom right 22 students I might know some of you but most of you are new but how many of you graduated from Tunas doubt I just want to know would you please give your hand give your hand from Tunas doubt from Tunas doubt yeah I'll give you give me your kasih kasih apa reaction ya tangan kalian yang dari Tunas doubt thank you Alana Salomita Yovani Fiona yeah and also Tiffany wow most of you yeah thank you so much so today we are going to learn English but Curriculum National and I hope all of you have already received the books right now I just want to know how many of you haven't received the book I think all of you have right all of you have now I don't need to ask that because you are well prepared now let's see I'd like to share screen this first and then here you are where is it no wait wait see I forgot something to do this recording sorry now let's see this I'd like to share hope it is okay now would you like to have a wider angle here you are maybe this slide you will do good okay all right so our subject is bahasa english what is curricul national so grade seven semester one for the year 2021 okay now let's get started in my class what you need for this BDR what is BDR anybody know please hi I like your Bianca Bianca I haven't called your name I'm sorry Bianca that is a cat Bianca Rona Violeta hear you can you hear my voice yes good thumb up come on show your face just a little little yes Bianca there are two Bianca Bianca Angelica and Bianca Rona Violeta and later I will know you more yeah let's return to what I just said that what you need for this pleasure dari rumah you need laptop you maybe you also need a cellular phone cellular phone yeah but don't worry you can join in every game or activities online real time using your cellular phone while you using your laptop and then we need a book bright English one and I believe all of you have already got the book bright English now I just want to see Elijah your name is here Elijah Elijah Emmanuel Prasetya Perry oh no Elijah Emmanuel Prasetya okay can you show Bianca Madhya Krishna I'd like to go to where is where where is Elijah where are you Elijah here you are Elijah give me your thumb up I can see your face thank you now you can represent your friends have you got this book yes thank you for the thumb up would you please show me your bride book yeah everybody has the book all right yeah yeah thank you thank you that's very good of you next your name Elijah I did girl with glasses thank you no my day no my day thank you and then that is your compulsory book that is compulsory book means book but I will also show you this one this is a wider world workbook and student book you can borrow it from your kakak class and a pen and a note and you may need to have a gmail account to do some online assignment project right now next well what is it oh yeah if you have your cell phone with you would you please go to menti menti.com wait a minute i will share this one i will share you with this as before here you are ah go to www menti.com and use the code 6 14 27 1 so write your name and an adjective an adjective that most describe yourself for example elizia joyful you have an adjective that describe yourself can you do that yeah can you do that all right i'm sure you can so first of all you use your hp and then and then you go to menti.com and then use the code 614271 and then submit you will get this one here you are all right yeah now i'm waiting for the participant zero how many of you in this class 22 students in this classroom or in this class future class okay now how many of you can do that can you access it with your hp with your handphone with your this one you go to bagian atas searcher address menti.com and then 614271 i'm waiting oh maybe you can unmute if you want to ask something i want to hear your voice okay mark mark can you do that mark hi mark hello yes you can unmute yourself can you oh wait a minute why can't i hear your voice all right participants participants wait a minute wait a minute let's see the participant where are you participant i want you allow participant to unmute yes i have allowed you to unmute yourself okay yeah now let's go back to the share screen and i got this one and i'll share with you okay so can you how many you how many you bring your handphone there you go can i see the chat perhaps no participant wait wait a minute the chat can you no okay yeah all right we can't do that we would you please one of you natania angelica natalia angelica would you unmute yourself can you unmute just a test so that i can hear your voice no hello yeah i okay no voice all right now what about you faithily yes thank you so much i can hear you natania angelica putri i can't hear your voice can you say hello 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 yeah all right yes and what about you faithily faithily would you please would you please unmute yourself say something faithily hello ah faithily all right satu lagi satu lagi let's say sean jeremy sean jeremy sean are you there sean sean jeremy yes sir okay thank you so much it means that we can have an interaction with you all right so i think i did continue this this one wait a minute here you are oh sorry share screen and continue this one here you are let's see general call equation we'll play it later continue this one here yeah so as the general guidelines that we need to know for our class is please use your real name of course that is your real name and do not play with the board tools unless you are requested to use them yeah you have already known that and then you treat others with respect that is netiquette yeah so when you have an etiquette and when you are going online do not talk over others and wait your turn to speak i think we have already known it and then give sign or type in q&a but i haven't seen q&a or chat box if you have questions i think it's better to unmute and speak out and for further communication if you need to ask something please contact me on my vr number vr 08179741791 yeah so we can communicate you can ask anything that about the lesson yeah now as i told you mister we have some english teachers sometimes i got confused last year some students got confused about the assignment oh which assignment it's assignment given by whom we they forgot what english do we learn in tunas doubt yeah okay Fiona oh whoa okay Fiona please come in and then first we have EFL that is english as a foreign language bahasa asing so we learn english in countries where english is not the native language so like in indonesia i believe we study EFL because english is not our native or national language our national language is of course bahasa indonesia and then we learn english as a second language oh when you live in singapore or malaysia or maybe some other speaking english speaking country we learn english as ESL what about what we have now that is kurikulum nasional isi dan bahan pengajaran sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar yang dikembangkan oleh dinas kebudayaan dinas penitikan dan budaya so that is kurnas so this is what we're learning yeah and then next is what the so-called kompetensi dasar we learn about the functional expressions and i believe that we actually already studied it in grade six or even lower grade but that's okay i will rush it i will wrap it up like greeting saying goodbye thanks apologizing and then introductions and pronouns you introduce yourself and that is the grammar focus is pronoun kata ganti and then we say something about days months time cardinal and ordinal numbers cardinal nomor urut nomor fiasa nomor urut yeah that is ordinal numbers and then for kompetensi dasar dua we learn about linguistic elements more grammatical areas that nouns articles singular plural the adjectives and what about the native reading and listening you may use keystone and also writing and speaking you use keystone book that will be taught by miss desi and miss jenny lee miss jenny native and native so that is the english that we learn at Tunas Daud so for semester two we have linguistic elements tenses and then short essay about descriptive and describing people and again you still learn about the four skills in english reading listening writing speaking and you use your keystone book yeah and for the course structure maybe you want to ask how do we learn how we do study in my class I will just give you a brief lecturing because most of the materials have already been known and you have heard that one so just brief explanations you might have discussion question and answer I still study how to bring you in groups bring up in groups and then pair group and classwork and we will also need to hear your presentation and some projects and final text now so far so far give me your hand give Aaron Elijah Josefina Leora can you represent the other students that you are still with me I mean you give me give me your hand please yes give me your reactions these three students thank you Josefina you get it and then what about you Elijah Elia Elia are you with me okay and what about you Aaron okay thank you so much so it means that you're still with me because I physically can't see you now next about the assessment kalau gitu ulangannya gimana mister well we will still do the same thing for example for the knowledge there will be written tests and summary well let's wait and see essay test might be and you need to write descriptive test integrated final test easy to take to take to be and ganda might be like that and then for the applications or the practice we have presentation of your assignments and class and discussions and we can continue it through through whatsapp or padlet or later we will use whiteboard and the three the third is learning attitude when actually in your book report there is profile siswa I just need your cooperativeness and teamwork and also your responsibility in doing your assignment right so this is our calendar academies calendar academic first semester learning activities grade seven or in July we might have two meetings only because of the holiday and activities and August or four meeting and these are the dates and 1720 we have holidays September two meeting October five meeting November four meeting December more or less three meetings because of there will be libur umum and altogether the number 20 the number 20 yes 20 meetings and the meeting only yeah now as I told you beforehand we have compulsory and reference books compulsory means buku wajib reference book buku referensi write English one recite dharma even that is an easy book but that is your compulsory book we can do a lot of practice with that book and then why the world published by BBC you may have student's book or workbook person's publisher that is just a reference you can borrow the book from kakak class and then how can we interact so we have CMC what I mean by CMC is computer mediated communication for our online learning we have zoom I hope it will not last long why because I really want to see you in the classroom right you can see you can meet your friends and then we can contact each other using whatsapp and e-learning you can use TD smart and you can email me I will give you my email later if the TD smart I mean and there is something wrong with the TD smart we can you can send your work by email and in discussion board we are going to use padlet while board application or maybe there might be some bit application for our activities and then the test actually there is CPT computer based test in DD smart but we can also use google form and other learning with your apps if it is available right that's it my introduction now let us go to our here you are I'd like to share you with this here you are oh come on yes Fiona has entered in the waiting room okay I may see in the waiting room you say in the waiting room okay come on Fiona Amadea thank you joining sorry for keep you keep you waiting now here you are let's see put it over here here now for Curriculum national they call it text interaction interpersonal we our theme will be greeting and lift taking the linguistic features expression of greetings and lift taking I think they are not new for you and then thanking and apologizing expression of thanks and apology introducing yourself the use of be in the present form wow in fact you have already mastered it and then numbers time days months we will go on practicing okay now let us continue with this one what do you think now I want to whether you can you can you have your your handphone with you have you yes wait if you have your phone with you would you please go to menti com menti menti.com let's try this one just stop screen and then I'd like to share screen with this again wow here you are thank you return with this one here let's see hope let's discuss it now write your name in an adjective that most describe yourself nana enthusiasm or nana would you unmute yourself six students are very good you can represent the others and at least encourage the others to talk now would you please nana unmute yourself would you please say something say hello my name is nana i'm an enthusiastic student for example yeah say something nana would you please nana nana yes nana are you there are you with me nana okay nana where is nana will you unmute yourself nana yeah where are you nana all all right okay nana nana angelica all right let's give me what about mita mita i'll see the nickname of Alana is that you Alana mita para mita would you please unmute yourself here unmute or shall unmute you unmute unmute yourself And then say something, anybody want to say something, Sean, Sean, Jeremy, Sean, hello Sean, say something, I can't hear you, all right, what about faithly, faith, faithly, all right, The funny kind, that is what I mean, Nana enthusiasm, Angel, some people said that I'm kind, I love you the angel, you are kind of course, yes, Mita kind, Sean, Jeremy, you like playing football, whoa, yes, a good footballer, right. Now, Natania, Natania, would you please unmute yourself, say something, are you this one, Nana, yeah, I'm Angel, Angel, sorry, Angel, I'm sorry, I haven't known you personally, Angel, some people said that I'm kind, just to have an interaction with you, Would you tell me why your friends say that you are kind, can you give an example of your kindness, your kindness? I like to share my food to my friends, and what else? Sure, you are very kind, do you also like to help your mother when she cooks? When your mother is cooking, are you willing to help? Or are you, I mean, do you, do you usually clean up your bedroom by yourself, do the chore, help your friend doing your homework? Yeah, yes, very good, so you are very kind, so clap hand for Angel, Angel, thank you, Angel. Yes, and I just want to have one more bedside sister, I can see your face, Salamita Aria Limanto, yeah, you have a family name, my name is Yudi Limanto, and we are, we are, we are relatives, Limanto. What about you, are you kind, are you shy, hi Fifi, sporty, good to see you, Kathleen, bubbly, I have no idea, why do you say that you are bubbly, 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 yeah, maybe later I will ask you then, well, first of all, let's see, Aaron, I'm proud of yourself, you are proud of me. Alan, I'm not happy, sure, I know, I know, Tara, she is also happy girl, and you must also be happy, let's return to Salamita, where is Salamita, Salamita is disappearing, okay, now, I just want to hear Kathleen, Kathleen, I really don't know what you mean by bubbly, hi, Kathleen, where are you, Kathleen? Kathleen, all right, where are you, Kathleen, will you unmute yourself, oh, Kathleen is somewhere, all right, so this is what I mean by having an activity like this one, introductions, but it's good, now, let's exit from this, and we will go to, I will minimize this one, I will minimize this one, so that I can see it clearly, whoa, say, here you are, for you, oh, now, let's try this one, You go to menti.com again, and use the code as written here on the screen 6803 and 60, and submit, and then you can answer, how did you feel during work from home, there will be words cloud here, If you say, if you say, if you say happy, sad, bored, and some other feelings, now, go to menti.com, those who chance to have her, to bring your happy with you, and use this code 680360, Yeah, I need, whoa, where are the participants, still zero, come on, hello, will you unmute yourself, and say something, here you are, oh, no, whoa, here you are, Bianca, 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 Bianca All of us are feeling bored, whoa, I'm so sorry that you got bored during, we have hard time, work from home. But anyway, if you stay at home, you stay at home, you can relax, at least you gain weight. Lonely, I'm so sorry that you're that lonely, but in fact, you are with your parents, sleepy, you slept all day, thank you. So let's wait for another four participants, make it ten, yeah. Can you join us? Yeah, I'm waiting for three more, three or four participants, come on, yes, six only, yes, six only. So most of you, this is the huge letter, bored, everybody, sad, sleepy, lonely, seven, thank you, sad, bored. Whoa, anyone else who wants to participate? Seven, let's say I'll wait for another 30 seconds, I mean 30 seconds. Oh, eight, yes, eight, bored again, bored, whoa, whoa, sleepy, lonely, bored. All right, yeah. Now, let's continue with the next slide. So most of you feel bored. What did you do at home during WFH, WFH? Did you sleep, play games, watch movies, help your parents? Did you do that? Come on, participant, still the same, menti.com and 680360. Okay, I'm waiting for one minute. Now, participants, yeah. What did you do? Whoa, you answered sleeping, watching movies. Oh, and then nobody help your parents? Yes, the yellow color. Wow, quite a lot too. Participant answered, you are very diligent. And then, watch movies, yeah. You become a cat, potato, potato cat, so what is, you just, uh, watch movie. Yeah, I did do, watch movies, and then sleep. Ah, nobody played games, I don't believe it. Played games? Boys, didn't you play games? Played games, one more, make it down to 10, so that we can continue. What about you, Faith Lee? Faith Lee, what was your answer? Will you unmute yourself? Hello, Faith Lee, what is your answer? Did you answer sleeping, play game, watch movie, help your parents? So, apa yang kamu kerjakan di rumah ketika belajar di rumah, atau banyak di rumah, during work from home? Ah, play game, just one student, answer play games. Out of 22 students, only one student play games? Whoa, you are really good student. So, we got 12 participants, okay, now let's end this one. Thank you very much for your participation. Let's continue our slide, and here you are. And stop share, let's continue our topic, here you are. And now we have here, this one, no. So, you open your book at the first, maybe, what page is it? Page, page four, page four, page four. You have your book with you. Hi, how are you, that is the title. We know that, I think, yes, Elijah, people enter the room in this meeting. Elijah, Fiona, okay. Yes, yeah, all right. Okay, now, you join, Fiona join. Now, hi, hello, how are you, how's life, how's everything, how are you doing? I think all of you have already known that one. Then, more, I mean, informal, that is, hello, I'm fine, fine, thanks, very well, thank you, great, I'm okay. Not so bad. So, this is the live-taking, the live-taking, and you say goodbye, bye-bye, see you later, and so. And I just want to tell you something, maybe this is an old expression, but it is still used formally. How do you do? And the answer will be the same, how do you do? How do you do is used when you greet a person at first time meeting, and you will use this in a very formal situation. So, that is, let's, we only have seven minutes more, let's do this one. All right, continue with this one. That is activity four, activity four, oh yeah, forget something, in your book there is a QR code, yeah. For example, in activity four, page four, ada QR code, yeah. So, you need to have a QR reader, ada langga QR reader, and then you can practice this one like, here you are. Oh, here you are. Activity four. We do not always feel well. Here are some useful expressions to tell people that you are not feeling well. I'm sad. I don't feel very happy. I'm not feeling very well. I've got a headache. I've got stomach ache. I've got toothache. Activity. All right. Yeah, see. So, could you hear the voice quite clearly? Yeah? Would you please give me... Faithly, faithly, can you hear the voice? I mean, the suaranya. Bisa tadi terdengar? Yeah? Give me a sign, give me a sign. Yes, with me, with me. Suaranya tadi terdengar. Yeah? Give me your thumb up. Yes, thank you very much. All right. So, it is audible. Now, what I want you to do is like this, go to... Go here, stay ahead. Later, we will discuss this one. Ah, here you are. Now, we talk about Amy. Oh, sorry. Amy, here you are. You listen. Listen, right? Listen. This is Amy Arnold, Lee's best friend. She's 15, and she's also at Harlow Mill High. She hasn't got any brothers or sisters. Amy's birthday is on the 15th of November. She's a typical Scorpio. Amy is very good with computers, and her hobbies are playing computer games, surfing the internet, taking photos, swimming, and, in summer, cycling. She has a busy life. She has judo classes two evenings a week after school, and she sometimes has training sessions with the school volleyball team, too. Amy is a very big fan of Bro, the pop star. Thank you. So, this is about Amy. I want you to do this. You can answer the questions, you know, questions, and then we will see this one. How old is Amy? Let's see. Iwa. How can I say Iwa? All right. Now, let's see. Alana, Alana. Would you please try to answer? Alana, would you please unmute yourself? Alana. Yeah. Alana Paramita Mualengkang, where are you? Hello, Alana. Ah, here you are, Alana. Okay, hello, Alana. Yeah. Are you, are you with us? Hello. Well, you're not there. No, I think I'm with Mark. What about you, Mark? Mark. Okay, here you are, Mark. Here you are, Mark. If you have heard this one, it is about Amy, and then how old is Amy? What? Yeah. How old is Amy? Fifteen. Fifteen. Thank you. Very good. Now, number two. Number two. Will you please, Shalom Mita? Shalom. Arya Limanto. Mita. Mita. Yes, Mita. When is her birthday? Yes. Will you please unmute yourself? Shalom. Unmute, you, you, you are, okay, ask unmute or unmute, uh, yes. Yes. Would you please answer, when is her birthday? On 15th November. Yeah, that's good. Her birthday is on 15th November, Rika. Yeah, now, let's try once again, Elijah, Elijah. What is, what is the original, uh, what is the question, the question, yeah? What is she good at? What is she good at? Well, well, yeah, what is she good at? Elijah, yeah? Elijah, Elijah Immanuel Prasetya. Where are you, Elijah? Here you are. What is she good at? Here you are. Oh, is this not very clear? All right, I'll make it, here you are, clear, come on, clear, go, no, no, wait a minute, here you are. Okay, so, where are you, uh, here you are. Ah, so, that is clear. I will zoom in. Oh, so, when, uh, what is she good at? Uh, this is our last question because the time is up, okay? Elijah, she is good. Anyone can answer this one? Yes? What about you, Tiffany? 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 Hi, Tiffany. Tiffany? Oh, Tiffany, what is Amy good at? Here you are. Yeah, will you please unmute yourself, Bert, and ask, unmute, yeah? Computers? Yes, she is very good at computers. All right, guys, for the time being, thank you so much for your patience and joining this class. I hope it will be fruitful, I mean, uh, it is useful for us, so we will end this meeting, yeah, we end our meeting this morning and see you next week. Actually, uh, you can, you can, you can do excess activity, activity two and five, yeah, two and five for practice at home, right? Okay, everybody, goodbye, and thank you for your attention, and stay healthy, and hope everything will be okay so that we can study in the classroom as usual. All right, bye-bye, have a nice day. Baik, anak-anak, selamat pagi. Kita akan mempelajari kembali untuk ciri-ciri makhluk hidup. Apakah kalian masih ingat apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari? Ya, ada yang masih ingat apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup? Yang ingin menjawab, silahkan. Kalian boleh unmute. Ya, ya saya, silahkan, anak. Ciri-cirinya adalah bisa berjalan, habis itu bisa bertumbuh kembang, dan membutuhkan makanan dan minuman. Lalu, membutuhkan makanan dan minuman, tumbuh dan berkembang. Sudah? Ya, ya itu. Oke. Baik, mungkin maksudnya bisa berjalan itu adalah bergerak ya, karena tidak semua makhluk hidup berjalan. Oke, melakukan pergerakan. Ada tumbuhan hewan manusia, itu merupakan makhluk hidup. Ya, tapi yang dimaksud oleh ya saya adalah mampu bergerak. Baru tiga yang disebutkan oleh ya saya. Baik, anak-anak, ingat-ingat kembali ada berapa ciri makhluk hidup? Ya, baru tiga yang disampaikan oleh ya saya. Yang lainnya bagaimana? Ada yang ingin menjawab? Sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Apakah masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ayo, dipersilahkan. Ingat kembali pelajaran sebelumnya. Tadi ya saya sudah menjawab tiga dari ciri makhluk hidup. Terima kasih ya saya. Yang lainnya bagaimana, anak? Saya mis. Iya, silahkan. Dari yang kami. Ciri-ciri makhluk hidup ada delapan. Oke, coba disebutkan. Bergerak, bernafas, memulukan makanan, berkembang, 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 berkembang biak, dan beradaptasi. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Nah, yang dijawab oleh temanmu benar sekali, untuk ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini Miss Yeni Rangkum kembali untuk mengingat apa yang sudah kita pelajari, ya anak-anak. Bergerak, yang pertama bergerak, seluruh makhluk hidup melakukan pergerakan, baik hewan, manusia, dan tumbuhan melakukan pergerakan. Kemudian bernafas, seluruh makhluk hidup melakukan ciri bernafas, ya. Hewan, manusia, tumbuhan melakukan pernafasan, menghirup oksigen, dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang ketiga, seluruh makhluk hidup memerlukan makanan untuk dapat bertumbuh dan berkembang. Jadi, tiga dan empat. Yang ketiga, memerlukan makanan. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Kemudian, yang kelima, betul sekali tadi sudah disebutkan, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kemudian yang keenam, mengeluarkan satsisa, satsisa metabolisme harus dikeluarkan dari tubuh, karena kalau tidak dikeluarkan akan bersifat racun bagi tubuh. Yang ketujuh, ciri makhluk hidup adalah berkembang biak untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Makhluk hidup tersebut melakukan perkembang biakan. Yang kedelapan, beradaptasi, menyelesaikan diri dengan lingkungan supaya dapat bertahan hidup. Yang kesembilan, memiliki bahan genetik. Tadi teman jawabnya delapan, tambahkan satu lagi. Yang kesembilan, memiliki bahan genetik. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini. Mengingat-ingat kembali. Masih mengingat ini kan, gambar ini adalah gambar bola. Bola yang menggelinding, bola yang melambung ke atas. Dilemparkan ke bawah, lagu melambung ke atas. Melakukan pergerakan, tetapi ternyata bola ini bukan termasuk makhluk hidup. Walaupun dia dapat bergerak, tetapi untuk ciri yang lainnya tidak dimiliki oleh bola. Tidak bernafas, tidak mengeluarkan sehat-sehat, tidak berkembang biak. Dia memiliki ciri kehidupan dapat bergerak. Tetapi bukan makhluk hidup. Sama halnya dengan sepeda dan kipas angin. Jadi merupakan benda tak hidup, walaupun dia juga dapat bergerak. Karena pergerakan yang terjadi harus menerima bantuan. Tanpa bergerak dengan sendirinya. Nah baik, untuk gambar yang berikut ini, mengingat kembali mobil dan sepeda motor. Memang mobil dan sepeda motor melakukan pergerakan. Dan juga mengeluarkan sat-sisa. Berupa apa ya? Asap kendaraan bermotor, sat-sat sisa yang dibuang. Nah, tetapi benda ini bukan termasuk makhluk hidup karena tidak dapat berkembang biak. Baik, kita akan kuis lisan. Menurut kalian, setelah memperhatikan gambar berikut. Ciri apa yang dimiliki oleh hewan berikut ini? Ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar ini disebut apa? Coba. Siapa yang mau menjawab? Perhatikan gambar berikut ini. Sebutkan ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar. Ada yang mau menjawab? Ayo nak, silakan. Boleh di-unmute. Misiannya masih menunggu. Ayo, silakan jawab. Dapat bergerak. Sip, bagus. Beri tepuk tangan. Selanjutnya. Nah, perhatikanlah gambar berikut ini. Oh, Yovani ingin menjawabnya? Silakan nak. Sebutkan ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Di sini ada gambar bawang. Umbilapis. Umbilapis. Mengeluarkan zat sisa. Oh, kurang tepat. Ada yang mau menjawab? Umbilapis. Umbilapis ini menghasilkan tanaman yang dapat berkembang biak. Bagus. Bagus, pintar. Beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya. Yap. Menurut kalian, perhatikan gambar berikut. Sebutkan ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Ini adalah gambar dari hewan. Planaria SP. Fragmentasi, melakukan fragmentasi. Ini adalah planaria. Kemudian dari satu individu planaria ini. Ini ya. Satu individu planaria ini. Kalau dipotong, bagian kepalanya. Bagian ekor bawahnya. Bagian tubuh yang di tengah ini akan membentuk individu baru. Bagian dari kepala yang terpotong ini akan membentuk individu baru. Kemudian bagian tubuh yang di bawah yang terpotong ini akan membentuk individu baru juga. Eh, sorry. Ya. Nah, dari penjelasan Miss Janir tadi. Adakah yang bisa menyebutkan? Ciri makhluk hidup yang ditampilkan oleh gambar ini kira-kira ciri yang mana? Ada sembilan ciri tadi sudah disebutkan. Dari satu sampai sembilan. Gambar ini menunjukkan ciri yang mana? Ayo, boleh mencoba jawab anak-anak? Miss Janir hitung sampai lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Belum ada yang mau? Tumbuh dan berkembang. Oh, masih kurang tepat. Oh, tidak apa-apa. Masih kurang tepat. Berkembang biak. Ya, bagus. Berkembang biak. Jadi, dari satu individu ini mengadakan fragmentasi, dia membelah ya. Dipotong, dipotong. Bagian-bagian atasnya ini akan membentuk individu baru. Yang bagian tengah ini juga membentuk individu baru. Bagian tubuh bawah yang terpotong ini juga membentuk individu baru. Jadi, ciri yang ditunjukkan oleh gambar ini dari satu individu akan membentuk individu baru. Sehingga melakukan perkembang biakan. Nah, perkembang biakan ini adalah perkembang biakan vegetatif. Artinya, menghasilkan individu baru tanpa melalui proses bertemunya sel sperma dan sel telur. Bisa dipahami ya. Kalian perhatikan saja, dari satu individu akan terbentuk individu yang baru. Jadi, satu ini membentuk satu, dua, tiga. Sehingga dapat dikatakan gambar berikut ini menunjukkan ciri makhluk hidup, yaitu berkembang biak. Kita lanjutkan ya anak-anak. Iya, menurut kalian perhatikan gambar berikut. Sebutkan ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar. Iya, mis. Iya, silahkan. Apakah jawaban benar? Memerlukan makanan, mis. Pinter, memerlukan makanan. Iya. Betul sekali. Kita lanjutkan. Baik, perhatikan gambar berikut. Kita latihan soal dulu ya. Supaya kalian memahami lagi ciri makhluk hidup. Baik, menurut kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar kentang. Kemudian ini adalah umbi kentang. Dari umbi ini muncul tumbuhan yang baru. Menurut kalian, kira-kira ciri yang mana yang ditunjukkan oleh gambar berikut? Sebutkan ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar. Ya, silahkan. Sayang, mis. Iya, silahkan dijawab, nak. Tumbuh dan berkembang. Masih kurang tepat. Perhatikan. Umbi batang. Ya, dari kentang ini kemudian menghasilkan. Oh, pinter. Berkembang biak. Betul sekali. Jadi, dari umbi kentang ini akan membentuk individu yang baru berkembang biakan secara vegetatif. Masih ingat? Untuk vegetatif, terbentuknya individu baru tanpa melalui proses pertemuan antara sperma dan sel telur. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar rimpang atau rizum. Ya, dari rimpang atau rizum ini terbentuk tumbuhan yang baru. Menurut kalian, setelah memperhatikan gambar ini, ada pertanyaannya. Sebutkan ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar. Menurut kalian, ciri yang mana yang ditunjukkan oleh gambar ini? Perhatikan rimpang. Ini rimpang atau rizum. Kemudian dari rimpang ini terbentuk tumbuhan yang baru. Ciri yang mana anak-anak? Ada yang ingin menjawab? Iya, silahkan jawab. Berkembang biak. Jangan ragu-ragu. Benar, berkembang biak. Betul, berkembang biak. Jadi, perkembang biakan secara vegetatif terbentuknya individu baru tanpa pertemuan sel sperma dan sel telur. Baik, perhatikan gambar berikut. Selanjutnya ya. Ini adalah, ini sempat misalnya ditampilkan juga gambar seperti ini di pertemuan sebelumnya. Ada tunas pisang. Ini adalah tanaman pisang. Tumbuhan pisang. Kemudian ini adalah tumbuhan bambu. Ini adalah tunas bambu. Setelah melihat dan memperhatikan gambar berikut. Menurut kalian, ciri makhluk hidup yang mana yang ditunjukkan oleh gambar berikut ini? Ciri makhluk hidup yang mana yang ditunjukkan oleh gambar berikut ini? Ayo, anak-anakku. Ada yang ingin menjawab? Jangan ragu-ragu. Ya, silahkan. Apakah jawabannya? Tunggu dan berkembang. Kurang tepat. Ingat, ada tunas. Berkembang biak. Iya, berkembang biak. Karena vegetatif. Oke, pintar. Dilengkapi. Vegetatif, betul. Ada individu yang baru, tunas dari tumbuhan pisang ini akan membentuk individu baru. Jadi ada induk dari tumbuhan pisang, ini bertunas. Dari tunas ini akan terbentuk tumbuhan yang baru. Kemudian sama juga dengan tanaman bambu ini. Ada induk dari tumbuhan bambu terbentuk tunas. Tunas ini akan bertumbuh menjadi individu yang baru. Dari induk dan ada individu yang baru ini menunjukkan bahwa tumbuhan pisang dan tumbuhan bambu ini melakukan perkembang biakan secara vegetatif. Artinya, disini ulangi kembali ya, yang sudah dijelaskan tadi, perkembang biakan vegetatif adalah terbentuknya individu baru tanpa melalui pertemuan sel sperma dan sel terlulur. Kita lanjutkan kembali. Baik, anak-anak sebutkanlah ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar. Sudah dilihat gambarnya? Iya, Yovani mau jawab, nak? Tumbuh dan berkembang, Miss? Iya, betul. Tumbuh dan berkembang. Dari bayi, kemudian bertumbuh dan berkembang menjadi balita. Tumbuh dan berkembang menjadi anak remaja. Tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa. Betul sekali. Ciri yang ditunjukkan oleh gambar ini adalah bertumbuh dan berkembang. Selanjutnya. Ya, menurut kalian, dari gambar berikut, perhatikan gambar berikut ya. Sebutkan ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar. Ada yang mau jawab? Boleh beri reaksi Jepang. L, ya L, apa nak jawabannya? Bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh dan berkembang. L bisa berikan alasannya kenapa memilih jawaban bertumbuh dan berkembang? Dari biji itu keluar calon akar. Iya, pintar. Keluar calon batang nenda. Pintar sekali, betul. Thank you, L. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Iya, berikut ini adalah gambar tunas adventif pada tanaman cacar bebek. Ini adalah tanaman cacar bebek ya anak-anak. Ini gambar daun dari tanaman tersebut. Sama ini juga ya. Kemudian dari daun tersebut, kalian perhatikan ini terbentuk tunas pada daun. Ini juga daun cacar bebek ada tunas pada daun. Nah, menurut kalian setelah mengamati gambar tersebut, sebutkan ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar tersebut. Kalian sudah lihat gambarnya? Oke, di sini tampilkan lagi. Ayo. Silahkan di jawab. Dipikirkan. Di sini hitung ya. Satu. Dua. Sampai lima. Tiga. Empat. Lima. Ada yang mau menjawab? Berkembang biak. Siapa yang menjawab berkembang biak? Coba beri alasan. Mengapa memilih jawaban berkembang biak? Karena itu tunasnya itu bisa jadi tanaman yang baru. Wah, pintar Kathleen ya. Karena yang ini nak. Dari daun ini kan terbentuk tunas. Namanya tunas adventif. Dari tunas inilah, kalau kita ambil tunas ini, ya ini ada akarnya, ada daunnya, kita tanam. Maka akan terbentuklah individu yang baru. Jadi, tunas adventif pada tanaman cocor bebek ini merupakan perkembang biak secara vegetatif. Mengapa disebut vegetatif? Masih ingat? Karena terbentuknya individu baru tanpa melalui proses pertemuan sel sperma dan sel telur. Lanjut ya. Gambar selanjutnya. Oke. Nah, ini sudah pernah Miss Gianni perlihatkan gambarnya di pertemuan sebelumnya. Menurut kalian, coba perhatikan gambar berikut. Menurut kalian, ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar ini adalah ciri... Ciri yang mana nak? Masih mau lihat lagi gambarnya? Sebentar. Nah, ini. Sebutkan ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar. P.K. terhadap rangsang. Hmm? P.K. terhadap rangsang, Miss. P.K. terhadap rangsang, Miss. P.K. terhadap rangsang. Ya, betul sekali. Bisa dijelaskan mengapa memilih jawaban P.K. terhadap rangsang. Coba, Bianca. Bianca. Error, Miss. Bentar. Oke. Miss Gianni ulangi. Ya. Tadi ada yang menjawab, P.K. terhadap rangsang. Menurut Bianca, mengapa jawabannya adalah P.K. terhadap rangsang? Bisa diberikan. Karena dia P.K. karena baru dipegang sedikit, dia sudah menguncuk, Miss. Mantap. Betul sekali jawabannya ya. Jadi pada saat disentuh oleh pensil ini, bagian daunnya disentuh oleh pensil ini, maka ada rangsangan sentuhan, maka daunnya memberi respon menguncukkan daunnya. Itu menunjukkan bahwa tumbuhan Putri Malu ini P.K. terhadap rangsang. Baik. Selanjutnya. Iya. Gambar berikut adalah gambar tumbuhan benalu. Ini ya. Ini batang tanaman inang. Inang itu tumbuhan yang ditumpangi oleh benalu. Ini adalah benalu. Ini akar dari tanaman benalu yang menancap pada batang tanaman inangnya. Lebih diperbesar seperti ini. Ini tanaman benalu, kemudian ini batang tanaman inang, dan akarnya benalu ini menancap pada bagian batang tanaman inang. Pada saat akar dari tanaman benalu ini menancap pada batang inang, maka akar tersebut akan masuk ke bagian pemburu angkut dari tanaman inang. Nah, menurut kalian, kira-kira setelah mengamati gambar itu, gambar tersebut, menurut kalian ciri makhluk hidup yang mana yang ditunjukkan oleh gambar? Ada sembilan ciri makhluk hidup, tadi sudah disebutkan dari awal pertemuan tadi ya. Kira-kira ciri yang mana yang ditunjukkan oleh gambar ini? Ada yang menjawab? Silahkan. Membutuhkan makanan. Natania menjawab membutuhkan makanan. Beri alasan mengapa Natania memilih jawaban membutuhkan makanan. Karena benalu itu di inangnya itu karena untuk menyerap makanan yang dari inangnya. Bagus, pintar. Jawabannya betul, Nat. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Nah, berikut ini, perhatikan gambar berikut ya. Berikut ini adalah gambar dari tumbuhan tali putri. Bagian yang seperti benang ini yang berwarna kuning, ini adalah tanaman tali putri. Tumbuhan tali putri. Coba perhatikan ya. Tumbuhan tali putri ini berada pada tanaman inang. Sebutkan ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar. Menurut kalian, tumbuhan tali putri ini pada gambar ini menunjukkan ciri makhluk hidup yang mana? Petli mau jawab, nak? Petli mau jawab? Halo? Iya. Petli mau jawab, nak? Ini gambarnya. Tungguhan tali putri yang terdapat pada tanaman inang. Ciri makhluk hidup yang mana? Ada sembilan ciri. Dari kesembilan ciri itu, lihat gambarnya kira-kira ciri makhluk hidup yang mana? Yang ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Tali putri yang melilih pada tanaman inang. Dapat bergerak. Oke, dapat bergerak. Ada yang bisa jawab? Yang paling tepat. Memerlukan makanan. Tali putri ini dikatakan memerlukan makanan. Bisa beri alasan? Karena seperti tadi, contohnya, itu tali putri mengambil makanan-makanannya dari tumbuhan yang hidangnya. Iya, betul. Pintar. Terima kasih ya, nak. Selanjutnya. Iya, perhatikan gambar berikut. Berikut ini adalah gambar metamorfosis dari hewan serangga. Yaitu kupu-kupu. Yang pertama dari telur. Kemudian yang kedua, ulat. Yang ketiga, kepompong. Dari kepompong ini, terlihat, terbentuk, kupu-kupu. Ya, menurut kalian ciri makhluk hidup yang mana yang ditunjukkan oleh gambar berikut ini? Tumbuh dan berkembang. Biar karona menjawab, tumbuh dan berkembang. Bisa berikan alasan mengapa menjawab, tumbuh dan berkembang, nak? Karena setiap dia dewasa itu, dia berubah gitu, mis. Jadi dia bertumbuh. Ya, betul. Ada pertumbuhan dan perkembangan dari metamorfosis kupu-kupu ini. Dari telur, akan menetas, kemudian terbentuklah ulat. Kemudian ulat ini akan bertumbuh dan berkembang, menjadi kepompong. Dari kepompong ini bertumbuh dan berkembang menjadi kupu-kupu. Bagus. Pintar. Selanjutnya, perhatikan lagi ya anak-anak, supaya lebih paham mengenai ciri makhluk hidup. Baik, amatilah gambar berikut ini. Ya, di sini ada gambar serangga yang hingga pada bunga. Oke, menurut kalian, ciri makhluk hidup yang mana yang ditunjukkan oleh gambar tersebut? Yang ini. Memerlukan makanan, Miss. Bianca Rona menjawab, memerlukan makanan. Bisa beri penjelasan? Mengapa Bianca menjawab, memerlukan makanan? Dia kan makan nektar yang di bunga itu, Miss. Betul, ya. Serangga merupakan makhluk hidup. Jadi, dari gambar ini ditunjukkan bahwa serangga memerlukan makanan. Makanan yang diperoleh dari serangga ini adalah polen yang ada pada bunga dari tanaman yang dihinggapinya. Selanjutnya. Oke, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar tumbuhan. Ada tiga, tapi ini sama, nak. Dari ketiga gambar ini, sebutkan ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar. Kira-kira ciri yang mana? Membutuhkan makanan. Kurang tepat. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Masih kurang tepat. Perhatikan lagi. Perhatikan lagi, nak. Ini tumbuhan. Kemudian ini ada lubang. Terus ada cahaya yang masuk. Cahaya matahari. Pekal terhadap rangsang, Miss. Ah, ya. Betul sekali. Pekal terhadap rangsang. Jadi, tumbuhan ini ya. Pekal terhadap rangsangan cahaya. Masih ingat kalian dengan perkecambahan. Kecambah yang diletakkan di tempat gelap. Dia akan bertumbuh panjang, mencari sumber cahaya. Kemudian, kalau kita perhatikan, di mana datangnya arah cahaya, kesanalah tumbuhan ini mulai bergerak. Jadi, ada dua ciri yang dilakukan oleh tumbuhan ini ya. Yang pertama, dia peka terhadap rangsang. Dia bergerak menuju ke arah datangnya rangsang. Selain peka terhadap rangsangan, tumbuhan ini juga melakukan pergerakan. Ya, jadi bergerak menuju ke arah datangnya rangsangan cahaya. Baik, selanjutnya. Nah, perhatikan kembali gambar berikut. Masih ingat tadi sudah sempat Miss tunjukkan juga, ya, gambar yang sama. Amati gambar ini sebelum menjawab. Ada induk dari tanaman pisang. Tanda panah ini menunjuk ke arah tunas. Menurut kalian, berdasarkan gambar tersebut, ciri dari makhluk hidup yang mana yang ditunjukkan oleh gambar tersebut? Berkembang biak. Kathleen menjawab berkembang biak. Bisa beri alasan, Kathleen? Mengapa Kathleen menjawab berkembang biak? Karena itu bertunas dan itu membuat tanamannya baru. Oke, pintar sekali. Oke, jadi terbentuknya individu baru tanpa bertemunya sel sperma dan sel telur. Jadi, perkembang biakan vegetatif. Betul. Jadi, ini adalah tunas dari tumbuhan pisang. Dari tunas ini akan terbentuk tumbuhan pisang yang baru. Individu yang baru. Berkembang biak. Betul sekali, nak. Terima kasih. Sudah semakin paham ya. Baik, perhatikan gambar berikut ini. Ada induk ayam, ada telur ayam. Oke, anak-anak silahkan jawab. Berkembang biak. Oh, Bianca menjawab kembali. Berkembang biak. Ayo, anak-anak yang lain. Coba menjawab. Misiani juga ingin dengar suaramu. Misiani yakin? Kalian pun juga pasti bisa. Tapi, suaranya belum Misiani dengar. Ya. Ya, jawaban Bianca betul berkembang biak. Beri alasan, nak. Kenapa memilih jawaban berkembang biak? Karena dia bertelur dan membuat ayam yang baru, Mis. Oke. Dari telur itu akan terbentuk individu yang baru. Ya. Perkembang biakan yang dilakukan oleh ayam ini adalah perkembang biakan secara generatif. Ya, tolong diingat ya. Beda antara vegetatif dan generatif. Ini perkembang biakan secara generatif. generatif artinya individu yang terbentuk, telur-telur yang terbentuk, hasil dari bertemunya sel sperma dan sel telur. Cara berkembang biak dari ayam ini adalah dengan cara bertelur ya. Perkembang biakan generatif. Selanjutnya, nah, perhatikan gambar berikut. Berikut ini adalah metamorfosis pada kata. Menurut kalian, ciri yang mana yang ditampilkan oleh gambar tersebut? Saya, Miss. Iya, Yovani. Silahkan, Nak. Tumbuh dan berkembang, Miss. Iya, Yovani. Bisa berikan alasan mengapa memilih jawaban tumbuh dan berkembang? Karena di kata ini membuat kata yang baru. Begini, ini adalah metamorfosis kata, bertumbuh dan berkembang. artinya, kata ini mengalami pertumbuhan dan berkembang. Diawali dari telur, akan menetas, menjadi kecebong. Dari kecebong ini, akan bertumbuh dan berkembang, menjadi berdunia, anak-anak. Semakin dewasa, akan membentuk kata muda yang masih berekor. Kemudian, bertumbuh dan berkembang menjadi kata dewasa. Kata dewasa ini sudah tidak berekor lagi. Tumbuh dan berkembang. Baik, selanjutnya. Nah, masih ingat? Miss Yeni pernah tampilkan gambar berikut ini di pertemuan pertama? Gambar ini adalah gambar tumbuhan teratai yang habitatnya berada di perairan. Ada yang ingin menjawab? Ciri yang ditunjukkan adalah beratasi. Oh my God. Oh my God. Natania dan Bianca menjawab bersamaan. Baik, Miss Yeni ingin dengar dari Natania dulu ya nak ya. Mengapa Natania menjawab beradaptasi? Bisa berikan alasan? Ya, karena dia habitatnya di air. Jadi, dia menyesuaikan dirinya dengan memiliki daun yang tipis. Oke, betul sekali. Jadi, daun yang tipis dan lebar ini dengan banyaknya stomata di atas permukaan daun ini yang menyebabkan tanaman ini mempercepat proses penguapan. Karena dia berada, habitatnya berada di lingkungan perairan. Jadi, mempercepat proses. Ya, bagaimana nak? Ini screen recordnya Miss itu error di saya. Saya keluar dulu. sebentar. Baik. Oke, El. Ya, lanjut ya. Baik, untuk selanjutnya. Ya, ini sudah terjawab tadi ya anak-anak ya. Oke, El. Hello, El. Ya, sudah aman El? El, bisa dengar suara Miss? Bisa reaction times up, El? Sudah bergabung ya, El? Masih connect. Oke. Halo, El. Bisa dengar suara Miss? Oke, thank you. Baik, selanjutnya. Ya, ini sudah terjawab ya tadi anak-anak. Masih ingat? Untuk gambar berikut ini menunjukkan ciri makhluk hidup yang mana? Halo? Ada yang berkembang? Betul, Biancarlona. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, ini juga sudah terjawab ya tadi kira-kira apa? Masih ingat? Ada serangga, ada bunga? Membutuhkan makanan. Iya, betul, membutuhkan makanan. Lanjut. Nah, ini. Perhatikan gambar berikut. Kalau kalian melihat gambar berikut ini, ciri mana yang ditunjukkan? Analisalah gambar berikut. Mark ingin menjawab, nak? Gambar berikut. Oke, ada yang tahu? Berkembang biar. Oh, Kathleen menjawab berkembang biar. Mengapa, Kathleen, menjawab berkembang biar? Karena itu ibunya melahirkan binatangnya baru. Oke. Dari induk gajah, ada anak gajah. Induk gajah melahirkan gajah. Ada individu yang baru. Terbentuknya individu yang baru karena bertemunya sel sperma dan sel telur. jadi termasuk berkembang biarkan secara generatif. Makasih. Selanjutnya. Gambar Miss Yeni sudah habis. Oke, anak-anak, thank you. Have a nice day. Baik, Miss Yeni mau bertanya. Apakah penjelasan dari Miss Yeni sudah kalian pahami dari hari pertama sampai hari ini? Oke, thank you Yovani, thank you Yesaya, Andrea, Shalomita, Fedly, Biancarona, El, Yovani, Fiona, Natania, Josefina, Bianca, Givor, Alana, thank you very much. Bisa dipahami ya. Jadi, kalau kalian misalkan mendapat soal, melihat beberapa gambar, dianalisa dulu gambarnya, kira-kira ciri yang mana? Perhatikan juga soal, perhatikan juga gambar, ini sebagai latihan awal saja, supaya dapat memahami. Ingat-ingat kembali, ada sembilan ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Masih ingat apa saja? Bisa bantu Miss untuk menjawabnya? Eh, ada yang mau menjawab? Bergerak. Kita first. Yovani, mau menjawab? Ya, Miss. Yovani, mau menjawab? Sembilan ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup? Ya. Ya, silahkan. Masih ingat apa? Ada Miss. Bergerak. Ya. Dua, bernapas. Tiga, mau bawa makanan. Ya. Empat, sudah berkembang. Oke. Lima, apakah ada rasa? Ya. Terus, berkembang. Ya. Dan akan beradaptasi. Ya. Sehingga memiliki bahan genetik. Mantap. Ya. Bagus sekali. Baik, anak-anak, apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin kalian tanyakan? Ada yang ingin kalian tanyakan? Kalau seandainya kalian ingin bertanya sama Miss Yanni, boleh chat, silahkan. Terima kasih, Nia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Yovani. Tidak ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti sudah mengerti ya. Baik, anak-anak. Thank you, Yovani. Miss Yanni minta diaktifkan dulu videonya. Miss Yanni ingin lihat wajah kalian. Boleh? Sebentar saja, Nia. Ya. Terima kasih. Hai, anak-anakku. Baik. Terima kasih ya. Untuk hari ini, Miss Yanni cukupkan. Miss Yanni akhiri. Ya. Kita bertemu lagi untuk pertemuan berikutnya. Ya. Terima kasih, anak-anak, untuk hari ini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Mi. God bless you. God bless you. God bless you. Jadi, hari ini kita sesuai janji kemarin. Kita akan membahas soal-soal. Latihan soal-soal. Untuk kemarin, Miss Devi lupa. Apakah 7B ada yang WA Miss Devi atau tidak? Sepertinya ada yang mengatasamakan 7B. Miss Devi juga lupa. Sorry. Jadi, bertanya apakah ada penugasan. Jadi, penugasan itu tidak ada ya, anak. Jadi, penugasan itu tidak ada. Hanya yang Miss Devi minta adalah kalian berlatih soal-soal. Itu saja ya. Jadi, bukan dikumpulkan. Bukan dikerjakan secara formal. Terus nanti kalian upload. Tidak. Karena Miss Devi belum ada memberi instruksi untuk kalian membuat tugas, dikumpulkan, di upload. Itu tidak ada. Jadi, tidak ada masa tenggangnya juga. Jadi, tidak ada batas waktu pengumpulan. Jadi, itu bukan penugasan. Melainkan itu hanya untuk kalian berlatih soal-soal di rumah. Dan hari ini Miss Devi akan membahas soal-soal. Jadi, Miss Devi akan tapikan slide. Silahkan kalian siapkan LKS kalian. Silahkan kalian siapkan buku penugasan kalian atau catatan kalian. Dan pensil kalian untuk oret-oret. Sebaiknya di catatan saja kalian oret-oret. Jadi, kalian bisa tahu bahwa ini adalah oret-oret untuk operasi bilangan bulat. Jadi, nanti silahkan bagi yang bisa untuk menjawab. Silahkan kalian raise hand atau chat. Chat siapa yang mau menjawab atau jawaban kalian. Silahkan sempatnya sudah di chatnya. Oke. Kalian bisa chat ya. Jadi, sekarang kalian bisa chat. Untuk chat ke Miss Devi. Itu kalian bisa mau jawab. Misalkan saya Miss itu silahkan. Nanti Miss Devi kasih kesempatan untuk kalian menjawab. Gitu ya. Oke. Sekarang Miss Devi akan share screen untuk latihannya. Mungkin kalian bisa lihat di LKS kalian ya. Halaman 6. Sorry, halaman 7. Halaman 7 nomor 5 ya. Jadi, Miss Devi mulai dari sana. Oke. Bagi yang melihat slide-nya Miss Devi, mungkin bisa kasih Miss Devi thumbs up. Oke, satu orang bisa melihat ya. Maksudnya jelas ya. Yang dari handphone, mungkin ada yang dari handphone bisa terlihat jelas ya. Soal-soalnya nanti kalau memang tidak jelas. Silahkan kalian chat ya. Supaya Miss Devi bisa kasih kalian bahwa soal ini ada di LKS halaman sekian gitu ya. Karena Miss Devi sudah berusaha untuk membesarkan tulisan dengan ukuran 36 ya. Oke, Miss Devi akan lanjutkan. Nah, di sini ada soal nih. Diketahui suhu udara di kota A adalah 11 derajat Celcius, suhu di kota B 15 derajat Celcius, suhu di kota C minus 24 derajat Celcius, suhu di kota D 23 derajat Celcius. Urutkan suhu dari keempat kota ini dari yang paling hangat. Apakah ada yang mau menjawab? Apa ada yang mau menjawab? Dari siapa? Siapa? Putri Satri Kaleka Putri. Berapa? Eh, sorry. Apa jawaban, Nena? Dari yang paling hangat, kota B. Abis itu... Kota B ya? Kota D ke kota B. Terus kota B, terus? A baru ke kota C. A baru ke C. Oke, thank you. Siapa namanya? Putri Satri Kaleka ya? Iya. Oke. Jadi tempat kalian sudah berusaha untuk menjawab apakah jawabannya benar atau tidak. Jadi Miss Devi akan jabarkan. Jadi di kota A itu suhunya itu adalah 11 derajat Celcius. Sedangkan di kota B itu adalah 15 derajat Celcius. Sedangkan untuk di kota C itu adalah 23 derajat Celcius. Sedangkan di kota D itu, eh sorry, di kota C itulah minus 24 ya. Minus 24. Dan di kota D itu adalah 23 derajat Celcius. Nah, disuruh mengurutkan dari kota yang paling hangat. Jadi mungkin di rumah kalian, waktu kalian di sekolah, kalian pasti sering menggunakan ini ya. Oke. Ini ada remote AC ya. Kalian biasanya melihat suhu-suhu itu kan dari remote AC ini ya. Nah, ketika kalian akan menghangatkan, otomatis kalian pasti pencet yang atas ya untuk menaikkan temperaturnya gitu ya. Kalau ingin mendinginkan, kalian akan menurunkan suhunya. Dan suhunya pasti kalau diturunkan akan semakin kecil, itu berarti semakin dingin. Begitu juga dengan suhu pada soal ini gitu ya. Jadi kalau yang ditanya itu adalah suhu yang paling hangat. Dari yang paling hangat berarti dari keempat ini, lihat suhu yang paling tinggi. Berarti dia nilai yang terbesar. Dia adalah positif. Berarti dimulai dari kota D. Lanjut, ini kota D ya jadi nomor satu. Lalu yang kedua itu adalah kota B. Eh sorry, kota B benar ya. Ini nomor dua. Lalu yang ketiga itu ada di kota A. Kandil 11 derajat. Dan terakhir itu ada di kota C. Jadi semakin hangat, pasti nilainya akan semakin besar. Semakin dingin, nilainya pun akan semakin kecil. Dia biasanya negatif dan nilainya, angkanya akan besar. Contohnya ini min 24 derajat Celcius. Nanti kalau ada min 30 derajat, berarti itu yang paling dingin. Paham ya? Jadi dari D ke B, lalu ke A, lalu ke C. Kalau disuruh mengurutkan dari kota yang paling dingin, dari suhu udara yang paling dingin, berarti kalian tinggal mencari dari yang paling negatif. Atau yang paling kecil nilainya. Jadi dimulai dari kalau yang paling dingin. Itu adalah C, baru kalian ke A, baru kalian ke B, baru kalian ke D. Jadi ini terbaliknya dari, ini adalah suhu yang paling hangat. Oke, sampai di sini ada yang belum bisa mengurutkan suatu bilangan jika dalam bentuk soal cerita. Yang belum bisa, silakan naikkan clap kalian untuk Miss Devi biar tahu ya apakah kalian paham atau tidak. Sementara tidak ada ya, berarti aman ya. Oke, Miss Devi bisa lanjutkan berarti ya untuk soal-soal. Ada yang masih mencatat? Kalau masih mencatat mungkin bisa naikkan clap kalian. Oke, berarti sudah tidak ada ya. Oh, sorry, Yovani, Olivia. Oke, silakan. Yovani, nanti kalau sudah selesai langsung ngomong ya nak, biar Miss Devi tahu dari sini. Kan Miss Devi? Oke, sip. Sudah, Miss. Oke, Miss Devi lanjutkan ya. Nah, ini ada nih. Hasil dari 81 ditambah minus 196 ditambah 107 adalah. Jadi, ada yang bisa menjawabnya atau mau mencobanya, silakan. Ada yang bersuara dari siapakah itu? Saya, Miss. Putus satu wika lagi? Oke. Oke. Hasilnya? Nah, dipanggilnya siapa? Leika. Leika. Oke, Leika bisa coret slide-nya Miss Devi enggak? Apa? Bisa coret slide-nya Miss Devi enggak? Bentar. Enggak. Oke. Sudah ditahan, mouse-nya ditahan, ditaruh di slide-nya, bisa? Maaf, saya pakai handphone. Oke, sorry. Oke. Sorry, Miss Devi enggak tahu ya. Oke, bisa dibacain nak jawabannya gimana? Negatif 8. Caranya gimana? Saya pakai yang negatif 196 ditambah 107 jadinya kan dikurang. Tunggu, tunggu. 8 satunya digaimanain? 8 satu. Eh, bentar. Oh, saya pakainya 8 satu ditambah dalam kurung negatif 196. Tunggu, tunggu. Yang jadinya dikurang. 8. 115. 8. 8. 81 terus? Ditambah negatif 196. Yang hasilnya 115. Ini hasilnya 115 gitu ya? Iya, karena kan dikurang. Oke, terus? Abis itu ditambah 107. 107, oke. Dikurangi. Iya. Itu 115-nya negatif. Oke, terus? Abis itu dikurang sama dengan negatif 8. Oke, benar jawabannya ya. Oke. Terima kasih buat Leika. Oke, ya buat yang lain ya. Ini mungkin Leika sudah bisa gitu ya. Karena dia langsung caranya ya. Langsung saya ini, ini, ini. Oke. Jadi Miss David coba kasih cara yang kalian satu persatu. Sebenarnya sama saja mungkin karena Leika sudah bisa. Jadi dia langsung ya. Jadi soalnya kan 81 ditambah minus 196 ditambah 107 gitu ya. Oke, misalkan sama dengan N gitu ya. Karena kita enggak tahu hasilnya ya. Oke, jadi 81-nya tetap turun. Kenapa dia tetap turun? Karena di sini ada dua tanda nih. Dua tanda yang berhimpit. Sehingga dia harus dijadikan satu tanda. Karena dia dikurung, jadi dia pakai perkalian tanda. Sehingga positif dikali negatif. Dua tanda yang berbeda pasti akan menghasilkan tanda negatif ya. Tinggal ditulis negatif 196. Turun ditambahnya, turun 107-nya ya. Sama dengan N. Nah, 81 dikurang 196. Jadi yang besar dikurang yang kecil. Dapatnya adalah 115. Sehingga kita lihat apakah dia negatif atau positif. Itu dari angka yang paling besar ini. Yang paling besar kan tadi 196. Angkanya kan negatif. Tinggal kalian isi negatif. Oke, lanjut ditambah 107. Sama dengan N ya. Nah, tinggal kalian lihat. Oke, ini ada minus, ada positif. Tinggal yang besar dikurangin yang kecil. 115 dikurangin 107 itu adalah 8. Lalu kalian lihat tanda angka yang paling besar itu adalah negatif. Sehingga kalian tulis negatif 8. Ini adalah sama dengan N. Berarti jawabannya adalah negatif 8. Sampai di sini ada pertanyaan. Jika kalian paham, silakan kalian catat. Untuk mengingat kalian, tapi kalau kalian sudah paham banget. Tidak apa-apa, tidak dicatat. Yang penting kalian tahu di mana saya harus mengubah tanda tersebut. Oke, ada yang masih mencatat atau ada yang tidak bisa. Silakan di chat. Kalian sudah bisa menggunakan forum chat. Silakan kalian chat. Kalau kalian masih ada yang belum paham. Ada yang masih mencatat, boleh naikkan clap. Berarti Miss Devi bisa lanjutkan ya. Oke, Miss Devi akan lanjutkan. Nah oke, ini ada min 20 ditambah min 17 dikurang min 26 sama dengan N. Maka nilai N adalah ada yang mau mencoba untuk menjawab. Salah tidak apa-apa karena kita masih latihan belajar. Oke, siapa ini? Yesaya ya? Oke, yesaya. Tunggu sebentar. Oke, ya. Gimana yesaya? Jadi, di dalam kurungnya dulu Miss. Plus dengan minusnya. Itu jadinya minus. Minus, terus? Terus yang satunya minus dengan minus, itu jadinya plus. Oke, terus angkanya gimana? Angkanya dari depan? Ya, minus 20. Ya. Minus 17. Oke. Dengan plus 26. Oke, sama dengan. Terus gimana, Nak? Minus 20 kan dengan minus 17 itu sama, Miss. Jadikan plus. Jadinya? Plus. Jadi, 37. 37. Ada tandanya atau tidak? Tidak. Oke, terus? Terus plus 26. Tambah 26. Sama dengan 43. 43 sama dengan N, gitu ya? Iya. Oke, Miss Devi acungkan jempol keberaniannya, usaha aja ya. Jadi, Miss Devi hanya mau ngoreksi sedikit aja. Sedikit tapi ternyata fatal gitu ya. Tapi, tidak apa-apa ya, namanya kita masih belajar dan kita masih latihan. Oke, kesalahannya ada di sini, Nak. Nah, ini di sini. Memang betul minus ketau minus itu positif. Tapi, ketika itu ada kurungnya. Ya, seperti ini. Nah, ini ada kurungnya kan di sini. Ada hidungnya dia ya. Ada hidungnya. Ini matanya, ini senyumnya, ini hidungnya. Nah, ketika dia ada di dalam tanda kurung. Atau dia dikali. Nah, atau juga dia dibagi. Tapi, kalau ini kan dia sudah tidak ada tanda lagi, Nak. Karena dia hanya minus dengan minus sendiri. Tidak ada tanda lagi. Sehingga ibaratnya seperti ini. Kita ngutang bakso 20. Eh, enggak dibayar dulu. Malah ngutang mie ayam lagi, 17. Jadi, yang bertambah adalah hutang kita. Sehingga 37 ini seharusnya ditulisnya minus. Oh, sorry. Jadi, harusnya ditulisnya minus ya, Nak. Di situ saja koreksinya. Jadi, kalau minus, di sini minus. Tidak ada tanda. Hanya minus itu sendiri tidak ada tanda pengali. Tidak ada tanda pembagi. Tidak ada tanda kurung. Sehingga dia sendiri. Kalau dia berdua seperti ini. Nah, ini baru dia harus dijadikan satu. Karena tidak boleh ada dua tanda. Dalam operasi dia harus dijadikan satu terlebih dahulu. Oke. Sampai di minus 37 ditambah 26 ini sudah benar. Nah, sekarang tinggal 43 ini kita rubah. Menjadi minus 37 punya hutang 37. Dibayar 26. Jadi, sisanya adalah 37 dikurang yang lebih kecil. 37 dikurang 26 dapatnya 11. Nah, perhatikan ada angka besar memiliki tanda minus. Sehingga kita beri dia minus. Kalau mungkin sistem hutang terlalu banyak. Angkanya hutangnya 37, bayarnya 26. Nah, jadinya Miss Devi gituin saja ya. 30 angka yang besar dikurang angka yang kecil. Lalu diberi tanda minus. Paham ya? Ini sama dengan N. Sehingga N itu adalah minus 11. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Masih ada yang bingung kah? Ada yang masih mencatat kah? Boleh bersuara? Ada yang masih bingung? Semuanya paham. Kalau semuanya paham boleh naikkan thumbs up kalian. Ini ada di LKS kalian. Oke, masih ada yang di ruang. Oke, nanti Miss Devi. Enable wedding room. Oke. Yovani, Olivia masih mencatat nak. Ini ada di buku kalian halaman 15 ya. Nomor 1 dan nomor 2. Tadi kita sudah bahas ya. Ada yang masih mencatat? Boleh naikkan thumbs up kalian. Kalau kalian sudah bisa dilanjut pelajarannya. Boleh berikan Miss Devi thumbs up. Kalau bisa dilanjut soalnya. Oke, Miss Devi lanjut ya. Karena lebih banyak yang mengacungkan jempol. Daripada yang tidak mengacungkan jempol. Oke. Miss Devi akan lanjut ya. Nah, di sini ada nih. Hasil dari 72 plus minus 28 dikurang minus 12 sama dengan P. Dan minus 31 plus minus 65 plus 26 adalah Ki. Perhatikan yang ditanya. Nilai P plus Ki adalah? Ada yang mau mencoba menjawab? Saya tadi. Ada yang bersuara? Siapa? Dari? Oke, silakan. L bisa dari sana bisa diorek slide-nya Miss Devi atau enggak? Oke, dibacain aja. Oke, Miss Devi enggak dengar suaranya. Coba mungkin di dekatin ini ya. Dua tanda yang berimpit. Pertama itu plus dan minus. Yang P ya. Berarti yang 72 ini. Oke, Miss Devi. 72. Karena dia berimpit menjadi? Minus. Minus. Minus 28 itu ya. 28 ya. Terus? Itu tanda minus yang berimpit jadi plus. Oke. Jadi? Gitu? 72. Ya. Oke. Lanjut. 72 dikurang 28 itu. Hasil 56. 72 dikurang 28 ditambah 26 sama dengan 56. Berarti 72 kurang 28 dulu ya. Berarti dapetnya 44 ditambah 12 gitu ya. 12 ya. 56 sama dengan P. Oke. Baru dapet P-nya. Sekarang K-nya. K-nya minus 31 dikurang 65. Minus 65. Oke. Ditambah 26. Oke. Terus? Minus 31 dikurang 65. Minus 65. Minus 31 ditambah, eh dikurang 65. Ya. Ditambah 26 sama dengan 70. Oke. Tunggu. Minus 31 dikurang 65 dulu berapa? Minus 31 dikurang 65. Ditambah saja. 31 ditambah 65. Minus 30. Minus 34. Ini kan minus-minus nih. Nah, perhatikan. Minus-minus nih. Berarti tinggal ini ditambahin aja. Angkanya ditambahin. 31 tambah 65 berapa? 96. Oke. Jadi, tinggal ditambah 26 sama dengan Ki. Nah, sekarang gimana nih? Minus 96 ditambah 26. Berarti? Dikurang. 66 dikurang 20. 66 dikurang 20. Jadi, min 70. 70. Oke. Dikasih min. Oke, ini minnya ya. Terputus. Oke. Untuk P sudah benar. Untuk Ki juga sudah benar. Pertanyaannya adalah P ditambah Ki. Berarti gimana? totalnya jadi P-nya 56. Miss Divi tulis ya. P-nya adalah 56. Ditambah Ki-nya adalah min 70. Min 70. Nah, sekarang gimana? Jadi, min 14. Oke. Berarti 56 plus seketamu minus jadi? Minus. Minus. Jadi, jawabannya berapa tadi? Min 14. Oke. Betul. Jawabannya betul ya. Jawabannya adalah min 14. L. Liza L, 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 L. Oke. Perhatikan ya. Buat yang lain. Kalau sampai ada pertanyaan seperti ini, dikerjakan dulu apa yang dicari pertama. Jadi, ini dulu. Kita butuh nilai P-nya. Cari dulu P-nya. Karena di sini kita butuh P. Lanjut. Kita butuh nilai Ki. Baru lanjut nilai Ki. Sampai kita dapatkan nilai P dan Ki. Jangan berhenti sampai di sini. Lihat apa yang ditanya selanjutnya. Nilai P plus Ki adalah ini. Baru dikerjakan seperti temannya tadi mengerjakan. Kenapa Miss Devi ajarkan kalian tahap per tahap? Supaya pada saat penugasan biasanya Miss Devi suruh kalian pakai cara. Supaya tidak langsung Miss Devi yakin dan percaya pakai kalkulator pun kalian bisa. Miss tapi saya tidak pakai kalkulator kok saya ngoret-ngoret. Tapi Miss Devi minta untuk kalian bisa lebih bisa tahap per tahap. Kalian bisa seperti temannya ya. Seperti ini untuk kalian bisa tahap per tahap ya. Biar kalian lebih paham lagi. Sampai di sini ada yang belum bisa atau ada yang mau bertanya silahkan naikkan reaction clap. Ada yang masih bingung? Oke kalau tidak ada Miss Devi akan tambah sedikit ya. Ini jika hanya P dan Ki saja di jumlah K. Bagaimana jika ternyata itu bukan P dan Ki. Melainkan misalnya nih. Oke Miss Devi bawa. Miss Devi kasih informasi tambahan ya. Jadi misal, ini misal ya. Misal biar angkanya tidak terlalu besar. P-nya kan tadi didapatkan oleh temannya adalah 56. Misalnya P yang kalian dapatkan adalah 3. Lalu Ki yang kalian dapatkan adalah 2. Lalu pertanyaannya misalnya kalau tadi pertanyaannya adalah P ditambah Ki. Misalnya di sini pertanyaannya adalah 2P ditambah Ki. Nah jika pertanyaannya seperti ini cara mengerjakannya. Perhatikan. 2-nya tetap ditulis 2. P-nya kalian kurung karena ini huruf ya. Jadi kalian kurung masukkan angka 3. Jadi masukkan angka P-nya. Jadi masukkan 3. Kalian tutup kurung. Lalu ditambah, sama ya. Ditambah, ditambah gitu ya. Dengan Ki-nya. Ki-nya berapa? 2. Sehingga jadinya 2 dikali. Bukan lagi ditambah, tapi dikali. 2 dikali 3 adalah 6. Ditambah 2 sama dengan 8. Ini untuk informasi tambahan. Karena di dalam buku kalian nantinya soalnya tidak hanya P plus Ki. Bisa dimodifikasi menjadi P plus 2 Ki atau 2P plus Ki atau 3P plus 2 Ki. Jadi kalian tahu ya. Jadi penghimpitnya, angka yang berhimpit ini dikali. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak. Jika kalian paham, silakan kalian naikkan reaksian thumbs up kalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ada 9 orang yang menaikkan. Oke, ada yang masih mencatat silakan naikkan clap kalian. Yang masih mencatat silakan berikan Miss Devi clap kalian. Tidak ada ya, bisa Miss Devi lanjutkan ya. Miss Devi cek sekali lagi. Oke, berarti Miss Devi bisa lanjutkan ya. Oke, Miss Devi lanjutkan ya. Oke, perhatikan diketahui suhu udara di kota Alba adalah minus 27 derajat Celcius. Dan suhu di kota Saka adalah 12 derajat Celcius. Jika 2 jam yang akan datang diprediksikan nih kota Alba ini akan turun suhunya sebanyak 5 derajat Celcius. Dan suhu di kota Saka naik 2 derajat Celcius. Berapa perbedaan suhu kota 2 jam yang akan datang? Ada yang mau menjawab? Ini ada juga di halaman 15 ya nomor 10. Jadi kalau kalian sudah berlatih, latihan menjawab soal, kalian bisa menjawabnya ya. Ada yang mau menjawab? Boleh kalian di kolom chat juga boleh ya. Ada yang mau berusaha menjawab? Saya, Miss. Dari siapa? Leika. Leika lagi? Oke, silahkan Leika. Negatif 27. Oke, sebentar Miss Devi tulis dulu ya dari kota Alba ya. Oke, dari Alba. Negatif 27. Gini ya, oke. Terus? Miss itu negatif 5. Negatif 5 gini. Begini. Abis itu 27 sama 5-nya ditambah. Jadi berapa? Negatif 32. Bentar. Negatif 32. Gini? Ya. Abis itu 12 tambah 2. 12 ditambah 2. 14. Sama dengan 14. Terus? Itu aja. Oke. Terima kasih Leika. Oke. Ini yang dijawab temannya sudah benar ya. Jadi, kenapa dia dikurang? Karena dia turun. Nah, kalau kalian pakai garis bilangan ya. Ini 27 nih. Minus 27. Turun berarti angkanya pasti semakin besar. 28, 29, 30, 31, 32. Jadi, turun sebanyak 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, ada di minus 32. Maka, ada itu temannya jawab minus 32. Lalu, selanjutnya temannya mengandalkan ini 12. Naik. Jadi, suhunya naik. Berarti naik. Sebanyak 2. Berarti di sini ada 13. Di sini juga ada 14. Jadi, dapat suhunya adalah 14. Lalu, ini baru sampai di sini nih pengerjaan. Nah, ini baru pengandaian ini yang dibuat dalam konotasi matematika. Selanjutnya, berapa perbedaan? Nah, di sini ada kalimat perbedaan. Jadi, perbedaan. Perbedaan itu sama dengan selisihnya. Berapa sih selisihnya? Selisih itu identik dengan pengurangan. Jadi, yang dikurang adalah suhu tertinggi. Suhu tertinggi. Dikurang suhu terendah. Berarti suhu tertingginya berapa? 14 derajat Celsius. Dikurang suhu terendahnya berapa? Minus 32 derajat Celsius. Tinggal kalian kerjakan seperti biasa. 14 derajat Celsius ditambah 32 derajat Celsius. Sehingga selisihnya dari 14 menuju minus 32. Ternyata perbedaannya mereka adalah 46 derajat Celsius. Nah, ini ya 46 derajat Celsius. Jadi, jawabannya adalah 46 derajat Celsius. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang belum paham? Ada yang masih mencatat? Bisa Miss Devi lanjutkan? Kalau bisa, silakan naikkan thumbs up kalian. Oke, Miss Devi lanjutkan ya. Miss Devi rasa ini enggak usah dibahas ya. Miss Devi lanjutkan saja. Ini masih bisa kalian pelajarin ya. Jadi, Miss Devi lanjutkan. Kalau Miss Devi mau coba kalian pakai penugasan ya. Oke, ini ada soal. Diketahui minus 71 ditambah P ditambah minus 96 sama dengan 25. Dan yang ditanya adalah nilai P-nya. Kira-kira ada yang bisa menjawab atau tidak? Miss Devi bantu dari sini. Halo, anak-anakku di 7B. Ada yang mau berusaha menjawab? Halo, ada yang mau menjawab? Jika kalian mau menjawab, boleh langsung bersuara. Miss Devi tunggu. Sebentar. Iya, Miss. Siapa ini? Yovani. Oke, Yovani. Silakan Yovani. Miss Devi, kamu bacakan. Miss Devi hitung dari sini. Iya. Iya. P sama dengan 25. P sama dengan 25. Ditambah 71. Iya. Ditambah 96. Iya. Di bawahnya P sama dengan 96. Tambah 96. Berapa? 96 tambah 96. Oke, 96 tambah 96, ya. P-nya, P sama dengan 192 di bawahnya. Oke, betul. Thank you, Yovani. Iya. Oke, perhatikan. Bagi yang belum bisa, Miss Devi akan kasih ya caranya ya. Jadi, kenapa sih kok bisa P sama dengan gini, Miss? Nilai P yang ditanyakan. P-nya ada di tengah-tengah. Nah, beda halnya dengan N yang tadi. N-nya ada di sini tadi kan. Yang ditanya adalah N. Sedangkan di sini yang ditanya P. P-nya adalah di tengah-tengah. Siapa sih P ini sampai bisa menghasilkan angka 25 ini? Jadi, Yovani boleh di-off kan ya, suaranya, di-but. Jadi, perhatikan. Jadi, Min 71 ditambah P ditambah minus 96. Kalian bisa buat dulu Min 71 ditambah P. Ingat, plus minus menjadi minus 96 sama dengan 25. Kita kan mencari nilai P. Oke, jadi kalian boleh kerjakan ini dulu, baru dipindah. Boleh juga semuanya dipindah. Kalau semuanya dipindah, jadinya seperti ini. Ini semua langsung dipindah ya. Ini semua langsung dipindah. Nah, ini semuanya langsung dipindah. Sedangkan, kalau yang Miss Devi mau buat ini, kita coba untuk kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi, Min 71 dengan Min 96 kita satuin aja dulu ya. Min 71 dikurang 96 ditambah P. Nah, sama saja kan. Ini Min 71, ini Min 71. Ini Min 96, ini Min 96. Ini P, ini P. Jadi, sama dengan 25. Nah, sekarang kalian lihat Min 71 dikurang 96 itu adalah 6 tambah 1, 7, 9, 7, 16. Minus ditambah P sama dengan 25. Kumpulkan angka dengan angka, karena kita hanya mau cari si P-nya saja. Jadi, ini dilempar, dia nyebrang. P sama dengan, nah Min 167 ini nyebrang, melewati sama dengan siapapun yang melewati sama dengan dalam penjumlahan dan pengurangan, dia wajib diinversekan atau tandanya berubah menjadi lawannya. Kalau ini Min 167 berarti 25 penghuni awal, tetap ya tulis di pertama kan dia penghuni awal ya. 167-nya kita pindahkan dia ke sini. Nah, nyebrangkan dia sama dengan, melewati sama dengan. Nah, jadi. Nah, jadi minus 167 berubah menjadi positif 167. Miss Devi, andai kata ini dia 167 enggak pakai minus, apakah dia berubah? Berubah, dia menjadi negatif 167. Ya, Miss Devi bawa ke atas ya, karena sudah enggak cukup. Nah, P sama dengan tinggal 167 ditambah 25, hasilnya adalah 192. Sampai di sini ada yang belum paham. Kalau temannya dia mindahin ya, jadi Min 71 pindah ke kanan. Ini namanya ruas kiri ya, ini ruas kiri, ini ruas kanan. Jadi, kalau dia pindah, dia akan berubah tanda. Jadi, dari Min 71 pindah menjadi plus 71. Minus 96 pindah menjadi plus 96. Sampai di sini ada yang belum paham? Ada yang mau bertanya? Paham semua? Masih ada yang mencatat? Miss, saya belum paham, Miss. Dari siapa ini ya? Kathleen. Kathleen, dimananya nak enggak paham? Halo Kathleen, Kathleen dimananya enggak paham nak? Kathleen? Ya. Dimananya yang kurang paham nak? Yang sama minus 71 sama minus, sama tambah yang P-nya itu dipindah-pindah ya, Miss. Ya, supaya nilai P-nya sendiri nak. Jadi, P-nya ini biar sendiri nih. Ini cara kedua ya, ini bisa pakai cara pertama ya. Jadi, kita kan mau dapati nilai P. Jadi, dia harus P-nya sendiri. Maka dari itu kita pindahkan angka kumpul dengan angka hurufnya tetap sendiri. Jadi, Miss Devi ulang ya. Oke, sebentar. Jadi, coba perhatikan. Ini kan minus 71 nih nak. Eh, sorry. Oke, yang mau ke toilet silahkan langsung aja ya nak yang. Oke, perhatikan minus 71. Minus 71, disini ada P, disini ada minus 96, disini juga ada 25. Maka dari itu kita kan mau cari nih nilai P-nya. Jadi, kita buat nih minus 71 ditambah P, ditambah minus 96 sama dengan 25. Nah, jadi kita lihat kan. Kita mau cari nilai P-nya. Jadi, P-nya ini harus sendiri. Kalau sampai P-nya ini pindah, jadi nanti dia negatif P-nya. Supaya dia enggak negatif, nanti kita P-nya diamkan saja. Supaya yang lain saja pindah. Jadi, P sama dengan penghuni tetapnya adalah 25. Langsung aja pindahin semuanya. Min 71-nya boleh dipindahin. Ini kalau kalian bisa langsung, berarti tinggal hasilnya nanti dapatnya minus. Jadi, tinggal ditambah. Sorry. Minus, jadi tinggal ditambah 71. Tambah 96. Baru nanti dapatlah nilai P-nya berapa. Maka ada itu nilai P-nya bisa dicari dengan menghasilkan 192. Untuk Kathleen, ada yang masih bingung, nak? Tidak. Sudah bisa, Kathleen? Sudah, Miss. Siapapun yang pindah, dia harus berubah tanda. Inverse-nya, dia harus mencari inverse-nya. Lawannya. Kalau kemarin Miss Devi sampaikan, terang lawannya gelap. Kalau perempuan lawannya laki-laki. Kalau dalam matematika, bilangan yang positif lawannya negatif. Bilangan yang negatif lawannya positif. Miss Devi bisa lanjutkan. Oke, Miss Devi mau coba nih. Ada yang bisa membantu Miss Devi dalam perkalian yang kalian lihat di slide kalian? Ada yang bisa bantu Miss Devi? Saya Miss. Dari siapa? Nathalie Ndeka. Natania Angelika. Oke, silahkan. Untuk P-nya, sama dengan 12 kali minus 9, sama dengan 108. Minus 108. 108. Oke, terus? Yang tiga belas. Dikali tujuh. Minus 91. Minus 91. Oke, lanjut. Untuk yang R-nya, minus 102. Oke, betul. Kalau yang terakhir. Kalau yang terakhir, 90. Oke, sekarang urutkan hasil perkalian dari yang terkecil. Jadi, yang mana? P. P, betul. R. R. Q. Oke. S. Oke. Jawabannya betul. Jadi, Miss Devi harap semuanya bisa perkalian ya. Kalau jika masih ada yang belum perkalian, bisa chat Miss Devi ya. Karena perkaraan ini sangat penting. Kunci utamanya ya. Kalau tinggal mengalihkan tanda, kalian Miss Devi yakin bisa ya. Min-nya ada dua, pasti dia jadi positif. Min-nya cuma ada satu. Kalau dikali, pasti dia sisa min-nya tetap satu ya. Kalau dia min-nya satu, min-nya satu berarti tetap ada min nanti hasilnya ya. Sampai di sini, ada yang belum paham? Kalau sudah, boleh Miss Devi minta jempol kalian. Oke, 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 oke. Oke. Oke, Miss Devi lanjutkan ya. Nah, silakan ada yang bisa. Saya Miss. Dari? Dari? Kathleen. Oke, silakan Kathleen. Minus 16 kali sama minus 15-nya itu dikurung. Oke, tunggu-tunggu. Oke, gimana? Dikurung. Terus? Iya. Gini maksudnya? Iya. Oke, terus? Terus, apa tuh, bagi 20-nya itu dikurung juga. Oh, Kathleen kurung sendiri gitu gini? Iya. Oke, terus? Terus, karena di tengah-tengahnya, eh, itu, ini bagi ya, kan? Di tengah-tengahnya ini kali. Oh, jadi karena kali, minus 16. Kali. Iya, nggak apa-apa, lanjut. Ini Miss Devi tonton ya. 16 dikali dulu dengan 15, nak. 16 dikali 15. Dapat jawabannya. Ada yang bisa bantu Kathleen? 16 kali 15. Ada Miss. Dari? Giovanni. Oke, silakan. Oke. Kan negatif 16 kali negatif 15 bagi 20. Abis itu, 240 dibagi 20. Tapi nolnya dicoret. Iya. Jadi, 12 Miss. Oke, sip. Thank you, Giovanni. Oke. Iya, Miss. Caranya Ketit sebenarnya juga betul ya. Dia mengurung dulu. Jadi, dia kerjain yang mana dulu nih saya? Mungkin masih cari tadi ya. 16 dikali 15 itu 240. Ingat, minus ketemu minus itu menjadi positif. Sehingga 240-nya tetap menjadi 240 bilangan positif. Abis David tulis di sini ya. Min 16 dikali min 15 dibagi 20. Ingat, ini kan kali ini bagi setara kan mereka tingkatannya. Jadi, kerjakan dengan siapa yang lebih dahulu. Yang lebih dahulu kan kali nih. Berarti dikali dulu. Ini dulu dikerjakan. Nah, jadi 240 baru dibagi 20. Nah, tadi caranya Giovanni adalah Miss saya coret Miss nolnya. Boleh dicoret nolnya ya. Tapi hanya nol yang di belakang. Nol yang di tengah tidak boleh dicoret. Sehingga mendapatkan angka 12. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, jadi kalian bisa lanjutkan dengan penugasan. Kalau kalian misalnya ada kesusahan dalam penugasan, kalian bisa chat Miss Devi. Jadi, penugasannya seperti yang ada di slide, kalian bisa perhatikan. Di sana ada penugasan berakhir hari Senin. Jadi, kalian masih bisa ya. Ngerjain dari nanti, terus besok, hari minggu. Mungkin kalian minggu biar istirahat. Kalian bisa kerjain hari ini gitu ya. Kalau kalian bingung, kalian bisa tanya Miss Devi. Terus, tugasnya itu ada di halaman 26 LKS kalian. Kerjakan nomor 1 sampai 10 dan boleh diaca. Dengan catatan, tulis nomornya sesuai soal. Nah, lalu kalian kerjakan pada buku penugasan kalian. Pada saat mau upload, misalnya fotonya lebih dari satu nih. Maka, gabungkan dulu fotonya di Microsoft Word. Lalu save dan kirim. Mau bentuk PDF kah, maupun Word kah, kalian langsung kirim saja. Soalnya, tidak usah ditulis kembali. Kerjakan menggunakan cara. Jangan hanya jawaban saja. Lalu tulis jawaban akhir dan sisipkan pilihanmu. Apakah opsi A, B, C, ataupun D. Karena E tidak ada. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Paham ya? Jelas ya? Boleh kalian foto, terus kalian share di grup kalian. Ini baru penugasannya. Yang kemarin belum penugasan. Kalau ada soal yang tidak bisa, silakan chat Miss Devi. Lalu kalian bisa sharing bersama di grup kalian. Boleh, tapi tidak mencontek. Hanya sharing. Jadi, karena kalian tidak bisa bertemu dengan teman-teman, sharinglah di grup kalian. Sampai di sini ada pertanyaan? Miss Devi, stop share ya. Ini penugasannya juga sudah ada di TD Smart kalian. Kalian juga bisa foto ya. Oke, silakan di on camera semuanya. Kita akhiri pelajaran hari ini. Bukannya pada lesu-lesu semua sih hari ini ya. Aduh, kena matematika, jam-jam udah mau terakhir ya. Oke. Miss Devi, berharap kalian bisa mengumpulkan tugas sepat pada waktunya. Silakan koordinasikan jika ada penugasan atau kesulitan dalam menjawab soal. Jangan tanya Miss Devi, Miss jawabannya apa ya. Tapi, Miss caranya gimana? Atau kalian usaha, kalian foto, Miss benar enggak caranya? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak Miss Devi akan tutup dalam doa. Oke, Miss Devi ingin give out Aaron untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, berhati Miss Devi karena sudah mengajar matematika hari ini. Sebentar kami mau belajar agama. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap. Amin. Amin. Oke, anak-anakku siapkan pembelajaran selanjutnya. Dan, God bless you. Bye-bye. Tuhan Yesus kami mau mulai pelajaran agama. Berkat kami supaya bisa mendengarkan dengan baik dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you. Oke. Mister perlu sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar budi pengalaman. Jadi dalam satu minggu kita ketemu dua kali. Mister berharap kalian tidak bosan melihat wajah Mister ini. Tidak akan berubah. Cuman kumisnya jiang. Panjang pendek, panjang pendek. Jadi tolong tidak bosan ya nak. Jadi dua kali satu minggu kita ketemu. Please tidak bosan. Karena Mister setiap hari ketemu kalian tidak bosan ya. Oke. Thank you. Nah, dalam satu minggu kita dua kali ketemu itu Mister bagi dua. Kalau kalian lihat di jadwal itu, dua-duanya mungkin tulisannya agama dan budi pekerti. Jadi Mister pisah. Pertama kita belajar agama, lalu hari ini kita belajar budi pekerti. Kemarin ya, hari apa itu yang kemarin kita belajar agama, lalu sekarang kita belajar budi pekerti. Nah, apa bedanya budi pekerti dan agama? Bedanya, ya ingat baik-baik, kalau agama kita belajarnya fokus ke Alkitab atau materi yang dikembangkan dari Alkitab. Lalu kita belajar sejarah, kita belajar tokoh-tokoh Alkitab. Ya, tetap ada belajar sikap di situ, tapi kita lebih banyak ke Alkitabnya. Sementara budi pekerti, kita belajar terkait dengan sikap langsung. Ya, kita akan belajar sikap secara langsung, bahkan nanti Mister bisa sampai ke penerapan atau ke perilaku kalian sehari-hari. Jadi lebih praktis budi pekerti. Ya, kalaupun misalnya nanti ada kaitannya dengan agama, itu memang karena kenapa budi pekerti adalah pecahan dari pelajaran agama. Tapi kita akan lebih fokus kepada pelajaran sikapnya atau perilakunya, ya nak ya. Mister akan berusaha sepraktis mungkin, tetap ada tugas, tetapi tidak sedalam agama, ya. Seperti itu. Dan harapan Mister, nilai budi pekerti bisa menambah nilai agama. Karena akan Mister satukan, lalu Mister akan bagi dua. Sehingga jadilah nilai rata-rata, itulah nilaimu. Jadi kalau misalnya nilaimu tiba-tiba kamu lihat, wah Mister kok rendah ya nilainya. Ya, coba ingat-ingat dulu. Di mana kamu yang rendah, di agama atau budi pekerti? Kalau misalnya pelajaran agama kamu dapat 60, budi pekerti kamu dapatnya 90, itu nanti di total. 60 tambah 90, 150. Dibagi dua, 75. Itulah nilaimu, ya. Jadi ingat-ingat dulu. Jangan langsung, Mister nilai agamaku kok jelek. Jangan-jangan nilai budi pekertimu yang kurang. Sehingga begitu di total, jadi rata-ratanya agak sedikit minim. Harapan Mister nanti pelajaran budi pekerti maupun agama bisa di atas 90. Mister berjanji tidak akan pelit memberi nilai selama kamu sesuai dengan panduan. Jangan ngerjakan tugas asal-asalan. Mister enggak suka. Mister terbiasa dengan panduan. Jadi kerjakan tugas wawancara dengan enam pertanyaan, seperti itu. Jangan buat pertanyaan yang lain. Harus mengerjakan dengan pertanyaan itu, misalnya begitu. Asal taat, Mister kasih nilai bagus. Itu saja untuk buku tulisannya silahkan disatukan. Nanti kalian yang lebih tahu mana agama, mana budi pekerti. Jangan dicampur-campur. Dalam arti, dibuatlah halaman keberapa budi pekerti, halaman satu agama. Supaya kalian enggak lupa, oh ini budi pekerti, ini agama. Nanti begitu Mister bilang, kita tes budi pekerti ya. Eh yang dihapal materi agama. Enam pengampunan karya keselamatan. Dan pengampunan, sorry. Enam karya Allah mengampun dan menyelamat kemanusia melalui Yesus Kristus. Itu pula yang kalian pelajari nanti yang enggak keluar di tesnya. Karena budi pekerti belajar tentang sikap praktis. Seperti apa? Ini dia. Kita belajar dulu. Mister akan sampaikan materinya. Nanti ada sesi tanya-jawab atau diskusi. Kalian dengarkan dulu. Selama Mister memaparkan materi ini. Silahkan kamu meng-off-kan videonya enggak apa-apa. Demi mengirit ini apa namanya? Kuota. Tapi please tidak menghilang nak ya. Tidak menghilang. Nanti tiba-tiba menghilang. Silahkan dimatikan suara dan videonya. Dan dengarkan materinya. Nanti kalau ada tanya-jawab bisa ini. Menjawab. Please dengarkan. Tadi ada yang enggak dengar ini nak ya. Jadi Mister agak sedikit gimana gitu. Oke. Kita akan masuk ke materi ya. Jadi sekali lagi kita akan fokus ke materi budi pekerti yaitu sikap. Oke. Baik. Budi pekerti. Budi pekerti. Apakah budi pekerti itu? Budi pekerti adalah kesadaran untuk berperilaku yang baik. Oke. Itu budi pekerti. Jadi enggak usah bingung, enggak usah muluk-muluk belajar tentang budi pekerti. Budi pekerti itu adalah kesadaran untuk berperilaku yang baik. Apa itu kesadaran? Nah ini perlu bisa jelaskan. Kesadaran itu adalah pemahaman untuk tahu siapa dirinya. Di mana dia, apa yang harus dilakukan. Itu kesadaran. Bukan sekedar kamu sedang siuman dari sakit atau terjaga dari tidur. Tiba-tiba, oh aku di kamar ya. Oh aku di rumah sakit ya. Bukan begitu. Kesadaran ini dia baik-baik saja. Tapi dia sadar betul dirinya siapa. Setiap kita itu dilahirkan dari keluarga yang berbeda. Ini namanya latar belakang. Ada di antara kalian mungkin anak pendeta atau anak hamba Tuhan. Atau ada anak guru. Mungkin ada anak pengusaha atau jemaat saja tidak menggembalakan atau jadi pendeta. Ada juga anak anggota dewan atau DPR atau pemimpin lainnya. Anak siapapun kamu, siapapun orang tuamu, apapun pekerjaan orang tuamu, kamu harus sadar. Bahwa kamu harus berperilaku yang baik. Kalau tidak, kamu akan mempermalukan keluarga. Sama seperti mister. Mister adalah guru. Apakah mister sadar bahwa mister guru? Iya, mister sadar. Karena kesadaran itulah membuat mister-mister menjaga kehidupan. Mister enggak ke diskotik. Mister tidak di jalan raya dalam artis seperti preman. Mister enggak di terminal minta-minta uang sama orang. Mister tidak mencuri dan merampok. Mister tidak melakukan kejahatan misalnya arnarkis. Kenapa? Karena mister punya kesadaran bahwa mister adalah guru agama. Jadi budi pekerti itu seperti itu. Dia punya kesadaran untuk berperilaku yang baik. Bayangkan kalau mister Ronald itu di terminal buat kejahatan kriminal. Gimana perasaan kalian sebagai siswa yang mister didik? Pasti kalian akan protes. Itu mister Ronald enggak layak jadi guru agama. Karena dia aja masuk penjara gitu. Atau berbuat jahat. Jadi kesadaran seperti itu nak ya. Dan kamu sadar bahwa kamu adalah siswa SMP Tunas Daud. Itu juga penting nak. Sadar bahwa saya adalah pengikut Kristus. Itu juga kesadaran. Kesadaran seperti ini yang perlu kamu ingat. Kamu pahami. Kalau kamu sadar kamu adalah orang yang berlatar belakang positif. Pasti kamu harus melakukan perbuatannya yang positif. Apakah kamu berpikir, oh aku ini anak siapa sih gitu. Enggak mungkin kan. Pasti kamu paham betul lah latar belakang. Yang apapun itu pasti kamu harus menjadi anak yang baik. Enggak mungkin orang tua kita mengajarkan kita yang jahat-jahat. Enggak mungkin lah. Pasti dia ingin yang baik. Baik untuk anaknya. Seperti itu. Jadi sadarlah bahwa kamu generasi yang sedang dipersiapkan. Sadarlah bahwa kamu adalah generasi yang harus jadi pemimpin untuk bangsa. Kalau itu kamu sadari, kamu akan berperilaku yang baik. Bagaimana mungkin kamu mau jadi pemimpin dengan karakter yang tidak baik. Bagaimana mungkin kamu mau jadi pemimpin yang hebat, tapi perilakumu tidak baik. Siapa yang mau pilih kamu? Apalagi di Indonesia ini sistem kepemimpinannya itu berdasarkan demokrasi. Suara terbanyak. Kamu mencalonkan diri jadi anggota dewan misalnya, tapi orang tahu karaktermu tidak bagus. Tidak ada yang pilih. Tidak ada yang pilih. Kenapa Pak Jokowi dua periode menang dalam pemilihan Pilpres? Karena orang yakin dia yang terbaik. Dari mana orang bisa lihat? Ya dari sikapnya dia. Pak Jokowi dianggap sebagai orang yang rendah hati. Orang yang lebih netral. Lebih nasional. Lebih stabil dalam mengendalikan emosi. Sehingga dia menang. Seperti itu. Jadi perilaku yang baik itu penting untuk kepemimpinan. Kalau enggak kamu latih dari sekarang kapan? Udah gede dulu? Enggak mungkin bisa. Kalau udah gede enggak mungkin bisa jadi pemimpin yang baik. Kalau udah terlantur nakal. Kecuali kalau ditangkap Tuhan. Jadi hamba Tuhan seperti Mr. Ronald misalnya. Tapi kan enggak semua seperti Mr. Ya berikutnya. Nah ini tujuannya berakar dan bertumbuh yang memiliki karakter Kristus. Untuk memuliakan Tuhan. Jadi budi pekerti. Tadi sudah Mr. sampaikan di awal. Itu masih memiliki kaitan dengan pendidikan agama Kristen. Hanya saja di budi pekerti. Kita belajar sikap secara praktis. Jadi tujuannya adalah kamu belajar budi pekerti. Supaya kamu berakar dan bertumbuh. Seperti Kristus. Untuk memuliakan Tuhan. Ini harus kamu ingat. Tujuan kita memuliakan Tuhan nak. Harus memuliakan Tuhan. Apapun profesimu kelak. Lanjut ya. Nah ada beberapa arah. Yang harus kamu pahami. Kalau tidak mengarah ke sini. Kamu tidak punya budi pekerti yang baik. Yang pertama sikap kepada Allah. Bagaimana menunjukkan bahwa kamu punya budi pekerti kepada Allah. Tentunya kamu harus menjaga sikap pada saat kamu beribadah. Melakukan perintah Tuhan. Itu budi pekerti yang perlu kamu miliki kepada Allah. Tuhan senang memiliki pengikut seperti kamu. Karena kamu sering dan selalu berbakti kepadanya. Berikutnya. Sikap kepada diri sendiri. Kalau kamu punya budi pekerti. Kamu pasti menyayangi dirimu. Menjaga dirimu. Misalnya. Contoh. Kamu menjaga dirimu dari narkoba. Menjaga dirimu dari rokok. Miras. Dan kejahatan-kejahatan remaja lainnya. Itu budi pekerti. Banyak generasi bahkan teman-teman mister itu tidak punya budi pekerti kepada diri sendiri. Dia kecewa kepada keluarga sehingga merusak diri. Dia pakai narkoba. Dia merokok. Itu enggak baik. Remaja loh. Seumur kalian. Bahkan ada yang lebih mudah. Sudah merokok. Itu kan kebangetan. Enggak waktunya lah. Dia itu merusak diri. Tetapi dia tidak menjaga dirinya. Berarti enggak punya budi pekerti. Enggak punya kesadaran untuk berperilaku yang baik. Lalu berikutnya. Sikap kepada orang lain. Ini juga budi pekerti. Kalau kamu mengasih Allah. Mengasih diri sendiri. Kamu layak dan bisa mengasih orang lain. Jadi ini penting untuk dipahami. Dan terakhir arahnya adalah kepada alam semesta. Kalau kamu nanti mengasihi dan memelihara lingkungan sekitar. Mengasihi binatang. Menjaga binatang. Merawat tumbuhan. Itulah budi pekerti yang baik. Jadi budi pekerti itu harus lengkap. Kamu menghormati Tuhan. Kamu menghormati dirimu. Kamu menghormati sesama. Dengan cara membantu dan lain-lain. Lalu kamu juga menghormati alam semesta. Kenapa harus dihormati? Dan bagaimana caranya? Bukan seperti ini. Hormat! Hormat tanaman. Hormat binatang. Bukan begitu. Menghormati alam semesta. Dengan cara menjaga dan memeliharanya. Karena kan itu perintah Tuhan. Tuhan suruh kita memelihara dan merawat alam semesta atau lingkungan. Maka jagalah dia. Jangan cemari lingkungan. Itu dia caranya. Dan alam semesta itu bicara luas. Ada tanaman di dalamnya. Ada binatang. Jadi untuk tanaman kita juga tidak boleh sembarangan. Tebang sembarangan. Nanti yang rugi manusia juga. Ada longsor begitu ya mati orang juga. Makanya harus ada istilah tebang pilih. Seperti itu. Lingkungan dijaga. Tidak buang sampah sembarangan. Tidak buang limbah sembarangan. Sehingga ikan-ikan mati. Seperti itu. Itu ilmu-ilmu praktis menurut mister. Yang di IPA juga kalian pelajari kan. Praktiknya gimana? Menyayangi binatang. Tadi di kelas sebelah mister sudah sampaikan ini. Ada orang tidak menyayangi binatang. Bahkan menyakiti binatang itu enggak boleh nak. Cari-cari kucing. Cari-cari anjing. Mana anjing. Mana kucing. Lalu dipukulin. Digebukin senang hatinya. Itu enggak boleh. Harus dipelihara dan dijaga. Kalaupun misalnya ada tumbuh-tumbuhan dan binatang yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati. Itu bukan berarti kita harus semena-mena. Merusak dan membunuh binatang dengan sembarangan. Itu enggak boleh. Ada caranya. Ada tata keramanya dalam mengeksekusi binatang misalnya untuk makanan. Enggak sembarangan bunuh gitu. Kecuali juga kalau misalnya kita terancam. Sudah tidak ada pilihan. Itu lain cerita. Itu kasus yang menurut mister masih diperbolehkan. Ya kan daripada kamu yang celaka. Ya tidak ada pilihan. Tapi selama bisa dihindari jangan bunuh binatang. Dengan sembarangan. Kalau misalnya kamu ketemu ular. Kamu sudah enggak ada pilihan. Kalau kamu enggak bunuh dia kamu dipatuk. Nah itu lain cerita. Seperti itu. Tapi kalau dia tidak ganggu kamu. Kamu tidak terancam. Tiba-tiba kamu cari ular. Mana ular. Aku mau bunuh dia gitu. Ketemu ular langsung kamu pukul. Ular yang sudah lari kamu kejar juga. Kamu pukul. Nah itu namanya kurang kerjaan. Itu ciri orang yang tidak punya budi pekerti terhadap alam semesta dan segala isinya. Seperti itu. Mister sayang binatang kok. Mister paling sayang itu anjing. Dan kucing. Tapi paling sayang itu anjing. Mister pernah pelihara anjing itu. Sampai anjing itu bisa jaga mister gitu loh. Bisa melindungi mister dari binatang buas. Dulu kita pernah tinggal di satu daerah yang agak jauh dari pemukiman warga. Sehingga disitu ada biawa, ada ular, ada monyet. Monyetnya besar-besar lagi. Ada babi hutan yang suka menyeruduk itu. Karena dia punya tanduk di mulutnya itu. Seperti itu. Kadang-kadang mister terancam gitu. Tapi anjing itu tahu gitu loh. Dia tahu siapa yang datang gitu. Langsung dia gonggong. Oh langsung kita tersentak. Oh ada sesuatu nih. Begitu kita lihat, oh ternyata ular gitu. Seandainya kalau tidak digonggong sama anjing itu, wah mister bisa kepatuk gitu. Ada babi hutan, babi hutan jadi takut gitu. Atau kalau ada macan tutul misalnya atau apa saja yang lebih buas gitu. Apalagi di Sumatera itu masih ada harimau loh. Iya. Di hutan Sumatera itu masih ada harimau nya yang liar. Kalau di Pulau Jawa atau di Bali, mister pikir sudah tidak ada gitu. Ataupun kalau ada langka sekali gitu. Tapi di Sumatera hutannya masih luas nak. Bahkan gajah juga ada. Jadi anjing yang dipelihara itu bisa menjaga kita. Jadi itu yang kita mau siksa, kita bunuh dengan sembarangan. Enggak boleh. Anjing itu binatang yang setia, harus disayangi. Bahkan sejenisnya. Binatang apapun sebenarnya intinya harus kita sayangi. Tidak boleh sembarangan ya. Seperti itu. Bahkan ada filmnya itu. Hachiko itu kan menunjukkan bahwa anjing itu luar biasa. Bahkan sampai ada anjing yang rela dipatuk ular demi menyelamatkan anak tuannya. Sampai dia mati anjingnya. Lalu ularnya juga mati. Anak bayinya selamat. Itu kan contoh-contoh bahwa binatang pun Tuhan ciptakan untuk menjaga kita juga. Jadi kita gak boleh sembarangan. Seperti itu. Nah itu budi pekerti. Ya janganlah menyakiti dengan sembarangan. Itu tidak punya budi pekerti kalau begitu. Oke lanjut. Nah. Kita harus membangun beberapa pertanyaan untuk budi pekerti. Yang pertama. Coba pernah gak kamu bertanya siapakah saya? Itu perlu. Ya coba pertanyakan dirimu. Siapakah saya? Seperti tadi ya. Kan itu kesimpulan sebenarnya. Siapakah saya? Oh saya anak guru. Saya anak pendeta. Saya anak bupati. Saya anak DPR. Atau anak siapa saja? Syukuri. Syukuri. Itu anugerah. Emang kita bisa memilih? Setiap anak yang ditempatkan di anggota keluarga tertentu. Atau di asuh orang lain. Itu anugerah. Semua seizin Tuhan. Yang terpenting adalah kita bisa gak memulai segala sesuatu dengan baik. Tidak usah berlebihan. Aku ingin jadi anak Jokowi. Gak bisa. Sudah Tuhan tentukan seperti itu. Bahkan mister dilahirkan dari keluarga broken home pun mister gak bisa sesali. Ya sudah, sudah terjadi. Yang terpenting sekarang saya tidak mau seperti orang tua saya. Saya harus lebih baik. Saya harus punya anak. Nantinya bahkan lebih baik dari orang tuanya. Seperti itu. Lalu untuk apa saya hidup di dunia ini? Tadi sudah kita singgung. Tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Kalau ada generasi tidak sampai ke ini. Berarti dia tidak paham. Masalah tatanan hidup itu. Setiap kita diciptakan untuk tujuan nak. Tujuan kita diciptakan Tuhan untuk memuliakan sang pencipta. Untuk apa kamu hidup itu bisa juga ya untuk bangsa dan negara. Untuk memperbaiki Indonesia bisa juga. Tapi yang paling utama untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa kamu hidup untuk membahagiakan orang tua bisa juga. Tapi sekali lagi yang paling utama untuk memuliakan Tuhan. Berikutnya bagaimana saya menghargai hidup ini. Tadi sudah disinggung dengan cara menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kalau kamu sudah tak bisa menjaga dirimu. Sorry kamu tidak bisa jadi pemimpin. Bahkan mungkin kamu akan gagal di tengah jalan. Mister sudah pengalaman. Banyak anak-anak yang tidak serius sekolah. Tidak serius mendengarkan orang tuanya. Justru gagal di tengah jalan. Tidak jadi apa-apa nak. Serius. Jadi hargai hidupmu dengan cara menjaga tubuhmu. Dengan cara belajar dengan baik. Tidak mau kena narkoba, tidak mau kena miras, tidak mau kena rokok, tidak nge-fave, dan banyak hal lainnya. Lanjut. Apa yang harus saya persiapkan untuk masa depan? Apa? Kira-kira kamu bisa jawab enggak di hatimu, di benakmu. Apa kira-kira yang saya harus persiapkan untuk masa depan? Tentunya pendidikanmu, tentunya cara pandangmu, tentunya mentalmu. Seorang pemimpin masa depan harus punya mental yang kuat. Siap untuk difitnah, siap untuk disakiti, siap untuk dijatuhkan. Itu karena seorang pemimpin yang baik pasti akan banyak tak disukai. Tuhan Yesus aja banyak yang enggak suka. Allah jadi manusia loh, apalagi kita. Jadi itu harus diingat. Siapa yang harus saya senangkan dalam hidup ini? Coba ingat baik-baik. Siapa kira-kira? Kalau nanti keluar pertanyaan, barangkali nanti ada tes dalam budi pekerti. Kalau keluar pertanyaan, siapakah yang harus kamu senangkan dalam hidup ini? Itu pertanyaan budi pekerti. Kamu harus jawab secara urut. Seperti yang misal sampaikan. Ingat ini ya. Satu, yang harus kamu senangkan adalah Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara memuliakan namanya. Mendukung pekerjaannya. Itu harus kamu ingat. Lalu berikutnya, orang tua. Itu juga kamu harus senangkan. Dengar baik-baik, ini mister sedih sekali ini. Ada anak-anak yang tidak paham mengenai orang tuanya. Ada yang gak paham mengenai pengasuhnya. Sehingga tidak membuat orang tua dan pengasuhnya disenangkan dan bangka. Orang tuamu itu, mereka itu biarlah fokus untuk bekerja. Memang betul mereka adalah wakil Tuhan di muka bumi. Tapi tolong jangan ditambahi bebannya dengan cara kamu harus diperhatikan setiap saat. Belajar harus didampingi. Bahkan makan pun disuapi. Masih ada ya? Mister gak tahu kalau makan masih disuapin itu. Ya menurut mister, udahlah. Gak perlu lagi itu. Seharusnya tidak terjadi. Kecuali kalau sakit ya. Lain cerita. Mereka sudah capek bekerja apalagi di zaman pandemi ini. Aduh mister dengar banyak orang tua bermasalah dengan pekerjaan. Usaha orang tua yang sudah mulai mengalami kerugian. Keuntungan berkurang. Bahkan ada yang gak untung. Kalau kamu tambahin lagi dengan beban yang datang dari sekolah. Mister berharap setiap kalian punya kesadaran yang baik untuk itu. Papa mamaku saat ini bekerja lebih berat. Karena zaman pandemi. Masa pandemi cari uang makin sulit. Wisata lumpuh di Bali ini. Ke pantai aja gak bisa tuh. Jadi kalau orang tua yang berdagang di pantai atau di tempat wisata. Pasti penghasilannya jatuh drastis. Jadi cara berpikir orang tua itu udah semakin ini. Semakin berat. Mikirkan uang untuk sekolah anak. Ditambah lagi anak bikin repot gitu. Datang ke orang tuanya selalu gara-gara tugas dan lain-lain. Makin menyusahin gitu. Waduh makin stres orang tuanya. Jadi ingat. Yang kedua kamu harus senangkan mama papamu. Ini mister serius. Kenapa? Karena orang tua itu penting disenangkan. Buatlah mereka bangga. Mereka sudah cari uang untuk kamu. Rata-rata orang tua itu hidup untuk anaknya gitu. Iya serius. Dikit-dikit untuk anak. Kenapa? Karena bagi mereka itu anak itu segala-galanya. Tiba-tiba anak itu tidak menjadikan orang tua segala-galanya. Itu kan kebangetan. Jadi please saran mister ya. Ini tolong please dengarkan. Di zaman pandemi ini kamu harus semakin mandiri. Mister sarankan dan berharap orang tuamu kalau bisa tidak lagi mendampingimu dalam proses belajar. Baik itu belajar mandiri maupun belajar saat zoom. Kalau bisa kamu ditinggalkan oleh orang tuamu kamu sudah bisa mandiri. Belajar, belajar, belajar. Bila perlu kamu bilang, ma pak gak apa-apa kerja aja. Saya bisa kok sendiri. Kalau mamamu bilang misalnya, ah nanti kamu gak serius belajar nak. Kalau mama tinggalin percaya mah. Suher. Janji saya akan serius gitu. Jangan terus mamamu, papamu mendampingi. Kasian mereka. Mereka biarlah fokus cari uang. Menjaga keluarga. Menghidupi. Semua keluarga. Seperti itu ya. Tapi ya buktikan. Jangan nanti papamu mamanya sudah ninggalin kamu. Oke. Oke nak. Kamu bisa sendiri ya. Janji ya. Mama gak usah dampingin lagi ya. Iya mah siap. Eh tiba-tiba ditinggalin main game. Videonya dimatikan. Suaranya dimatikan. Ternyata main game. Lalu tiba-tiba mamanya lihat. Ah itu kan kamu bilang bisa dipercaya. Bisa belajar sendiri. Tapi kamu main-main. Nah itu namanya kamu menghancurkan kepercayaan antara anak dan orang tua. Itu gak boleh. Sekali lagi ini udah SMP nak ya. Mister punya tanggung jawab juga menyampaikan hal ini. Kamu sekarang sudah SMP. Tolong lebih mandiri. Yang namanya mandiri itu adalah makan sendiri. Mandi sendiri. Belajar sendiri. Semua sendiri. Karena kamu suatu ketika akan semakin dewasa dan bisa jadi langsung pisah dengan orang tua. Barangkali ada yang nanti memutuskan sekolah SMA di luar pulau misalnya. Atau kuliah di luar pulau. Kalau gak terbiasa mandiri. Kaget. Dikit-dikit mamik. Mamik gak ada ikan. Itu gak perlu dilaporin. Harus kuat. Mister ini loh. Bisa kuliah bisa menempuh pendidikan lulus itu tanpa campur tangan orang tua. Udah tangguh dari awalnya. Kalau mister boleh kesaksian. Kita keluarga broken home. Tapi lima borsodara bisa berjuang dengan sendirinya. Banyak dari keluarga mister yang sarjana seperti itu. Itu karena kesadaran tadi mister punya kesadaran bahwa saya harus bangkit, harus lebih baik dari orang tua. Seperti itu. Jadi ini penting untuk dipahami. Lalu yang ketiga. Pendidikmu harus disenangkan. Jangan sampai pendidikmu merasa sedih. Karena dulu mister pernah ngalami. Ada anak yang mister tahu dulu pernah kita didik. Tiba-tiba setelah udah gak sekolah lagi. Wah kok hidupnya makin kacau ya gitu. Udah mulai pakai anting-anting. Baik di telinga maupun di mulut. Anting-antingnya ada di mulut loh. Aneh ya. Lalu rambutnya diwarnain. Udah kayak sapu itu rambutnya. Ada kuning, merah, hijau. Di langit yang biru. Rambutnya warna-warni loh. Ada tatonya lagi. Astaga Tuhan. Dia sudah merokok. Mungkin udah pakai narkoba barangkali. Aduh mister sedih aja gini. Astaga. Gimana ini anak. Kalau dia gak bertobat udahlah hancur hidupnya. Apakah seperti itu yang kalian mau? Tentunya tidak. Jadi hati-hati. Ya mister cuma nalus dada aja. Astaga kok gitu ya dia. Gak mungkin lagi seperti sekarang. Mister mengajar kalian. Hei bertobat nak gitu. Gak mungkin lagi. Karena dia sudah punya pilihan hidup masing-masing. Cuma mister sedih aja. Tapi kalau misalnya siswa itu menunjukkan prestasi. Lalu suatu ketika jadi pemimpin masa depan. Kita bangga gitu loh. Senang. Astaga Tuhan. Terima kasih. Saya pernah didik dia. Sekarang dia jadi orang hebat. Guru itu senang kamu jadi orang hebat. Itu saja titik. Guru itu gak minta sesuatu kepadamu setelah kamu jadi orang hebat atau jadi orang sukses. Mister pastikan tidak. Kesenangan guru hanya satu. Bisa melihat anak didiknya menjadi orang sukses. Orang hebat. Baik dari segi finansial maupun karakter. Kalau dia punya uang banyak kaya saja tidak cukup. Harus punya karakter yang baik. Harus punya budi pekerti yang baik. Itu dia. Ingat ya. Jadi tenaga pendidikmu juga harus kamu buat senang. Bangga melihatmu bahwa kamu pernah menjadi orang hebat di muka bumi ini. Seperti itu. Lalu yang keempat bisa juga mentor. Atau rohaniawan. Itu juga kamu harus buat senang. Kesenangan yang dimaksud disini adalah senang melihat, bangga melihat, bahagia melihat generasi sukses. Seperti itu. Kita semua pasti menangis. Tak kala melihat generasi gak jadi apa-apa. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau alhasil tidak menjadi apa-apa. Kalian sekolah tinggi-tinggi, sekolah di tempat yang baik. Seperti Tunas Daud, salah satunya itu supaya kamu jadi orang hebat kelak. Cara berpikirnya dirubah. Karakternya diperbaharui. Punya budi pekerti. Itu empat ya. Jadi sekali lagi kalau ada pertanyaan. Siapa yang harus saya senangkan atau kamu senangkan dalam hidup ini? Jawabannya adalah Tuhan, orang tua, para pendidik, lalu mentor atau rohaniawan. Ditambah yang lain boleh. Siapa saja. Ya itu dari mister. Terkait dengan sistematik untuk pribadi yang kita senangkan. Harus Tuhan nomor satu. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Karena kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan orang tuamu pun harus menyenangkan Tuhan. Jadi Tuhan nomor satu ya. Nah katakan I love me and I love my future. Katakan aku mengasihi diriku dan aku mengasihi atau mencintai masa depanku. Ingat. Jika saya tidak menjadi apa-apa. Siapakah yang akan dirugikan? Ini ilmu kesadaran itu kayak gitu nak ya. Coba ilmu kesadaran itu bermain di sini. Jangan main-main kalau kamu gak sadar. Kamu adalah generasi yang dipersiapkan. Gak jadi apa-apa. Ini bahaya ini. Jika saya tidak mencari apa-apa kelak. Dalam arti hidupnya menyusahkan orang. Minjam uang terus ke orang lain. Nyusahin keluarga terus. Siapakah yang akan dirugikan? Banyak nak. Otomatis Tuhan tidak akan dipermuliakan dalam hidupmu. Lalu orang tuamu juga dirugikan. Ini bahasa dirugikan ini bukan seperti dagang ya. Ada untung rugi. Tapi dirugikan di sini adalah bisa kena dampak. Mister melihat mohon maaf banyak orang-orang tua umurnya 60-70 masih bekerja keras. Serius. Dia masih bekerja misalnya angkat beras, angkat balok. Membabat rumput. Pokoknya kerja berat lah. Anaknya di mana? Mister mau tanya anaknya di mana? Anaknya jadi orang sukses kah atau tidak? Kenapa bisa begitu? Karena salah di awal menurut Mister. Karena anaknya tidak dipersiapkan dan anaknya tidak mempersiapkan diri. Seharusnya kalau orang tua kita sudah seumur itu, udah dia tenang di rumah. Karena kamu sudah sukses nih. Anaknya sudah jadi dokter. Anaknya sudah jadi bidan. Anaknya sudah jadi polisi. Jadi tentara. Lalu dia bilang, maapa gak usah kerja lagi. Mama papa di rumah saja saya yang biayai. Sebenarnya apa yang kamu lakukan tidak bisa membalas apa yang mereka lakukan. Serius nak. Waktu membesarkanmu itu nyawanya dikorbankan. Tiba-tiba kamu berpikir bahwa dengan gajimu kamu bisa membalas. No. Tapi itu kamu harus lakukan. Sebagai bentuk penghargaan untuk menyenangkan dia. Nah tiba-tiba kamu kelak misalnya tidak punya uang. Tidak punya pekerjaan yang baik. Gimana mau bahagiakan orang tua? Bagaimana mau senangkan dia? Alhasil dia juga harus bekerja dong. Seperti itu. Ini impian mister sejak awal. Saya harus jadi orang sukses. Minimal. Tidak sudit secara ekonomi. Supaya saya bisa tarik orang tua tinggal bersama mister. Lalu dia bisa menikmati berkat Tuhan bersama anaknya. Dia bangga. Oh terima kasih Tuhan. Anakku bisa memberkatiku. Itu. Dari sekarang dipersiapkan. Dan terus kalau kamu misalnya tidak jadi apa-apa. Susah pekerjaan. Tidak punya uang. Menikah. Istri seperti apa yang mau dibahagiakan. Lalu punya anak. Anakmu juga susah nanti bekerja. Bagaimana kira-kira? Apakah kita tega? Ya mungkin sekarang kamu masih terlalu muda ya. Belum berpikir ke situ. Tapi itu akan terjadi nak. Suatu ketika akan masuk ke sana. Makanya supaya tidak menyesal di kemudian hari. Yang berdampak kepada orang tua, keluarga. Anak-anak kita kelak dari sekarang persiapkan dirimu. Dengan ilmu kesadaran. Setuju ya? Kamu harus menjadi hebat. Kedepan jadi orang sukses kalau tidak bermasalah. Akan banyak orang-orang yang dirugikan gara-gara kita tidak menjadi apa-apa. Berikutnya. Nah ini topik yang kita akan pelajari ke depan. Selama satu semester ada tiga. Yang pertama, mister akan ajarkan kepedulian. Yang kedua, mister akan ajarkan tanggung jawab. Lalu yang ketiga, mister akan ajarkan ketaatan. Jadi tiga topik penting ini akan mister ajarkan. Kalian akan belajar secara praktis. Sekali lagi tujuan mister satu. Kamu memiliki budi pekerti dengan baik. Seperti itu. Nah, God bless you. Dan biarlah kalian menjadi generasi yang siap dan mau mempersiapkan diri untuk masa depan. Tiba waktunya kamu jadi pemimpin masa depan. Dan Indonesia yang memanggilmu, kamu siap. Benar-benar siap. Bukan siap di perkataan saja. Tapi siap di karakter bahkan di kepemimpinan. Bagaimana itu bisa kamu miliki? Dengan cara belajar dan mau dipersiapkan. Seperti sekarang ini. Jadi itu materi yang bisa mister bagikan. Sekarang kita waktunya ke diskusi. Atau tanya jawab. Mister kasih waktu. Kepada siapa saja. Kita punya durasi sekitar tujuh menit. Silahkan, nak. Siapa saja yang ingin bertanya. Tolong kameranya diaktifkan. Gambarnya maksudnya. Silahkan gambar diaktifkan. Mister mau lihat wajah kalian. Kita akan selesai. Mister berharap sangat pembelajaran ini tidak sia-sia. Tapi bisa mengubah cara berpikirmu. Sadar bahwa kamu generasi yang harus berjuang untuk masa depan. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan, nak? Kalau tidak ada pertanyaan, mister yang tanya. Tereng, tereng. Tereng, tereng. Tereng, tereng. Tereng, tereng. Kasih musik dulu ya. Tereng, tereng. Tereng, tereng. Tereng, tereng. Selamat siang. Oke. Mister mau tanya dulu. Mister mau tanya Mark, Henrik. Oke. Silahkan di-unmud, nak. Ya. Oke. Mark. Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran Budi Pekerti? Silahkan disampaikan. Saya harus. Bagaimana saya bisa, saya tahu pelajaran tentang apa, tapi saya ingat tahu cara eksplen, eksplenasi. Bagaimana ya? Bagaimana Mark, mister agak bingung memahami apa yang kamu sampaikan. Maksudnya apa nih? Bagaimana saya cinta? Bagaimana saya cinta? Teng, dong. Tapi maksudnya paham apa yang mau dilakukan Mark? Saya, 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 saya paham, tapi saya enggak tahu cara, you know. Ya, mungkin secara praktis Mark, kamu serius belajar, serius menyelesaikan pendidikan. Itu salah satu cara yang baik untuk membahagiakan orang tua, ya. Oke, dan hormat ke orang tua juga, anak, ya. Ya. Oke, good. Itu Budi Pekerti yang baik secara praktis. Mungkin bisa mister tambahkan kepada Mark. Thank you, Mark. Oke. Sekarang mister ke Alana. Paramita, halo, Alana. Di-unmud, nak. Halo. Hai, oke. Alana, apa yang kamu dapatkan, nak? Silahkan. Harus, kita harus hargain orang tua, habis itu kita juga harus tetap belajar juga. Habis itu harus harus tahu kesadaran untuk berperilaku yang baik. Yeay. Wow, keren. Kayaknya mister senang nih. Sepertinya mendekati lengkap. Ya, oke. Mister mau tanya. Oh, thank you, thank you, Alana, ya. Thank you. Oke. Mister ingin tanya, Fetli, Fetli, apa yang kamu dapatkan, nak? Silahkan, Fetli. Yang saya dapatkan harus membuat bangga orang Tuhan, orang tua, guru, atau pengajar. Harus memuliakan nama Tuhan. Tuhan, tidak boleh berbuat yang aneh-aneh. Itu saja. Yeay. Very good. Melengkapi dengan jawaban Alana tadi ya. Bagus. Oke, mister mau dengarkan Stephanie Victoria. Tolong diaktifkan gambarnya, nak. Mister ingin lihat. Oke, Stephanie. Oke, silahkan, nak. Apa yang kamu dapatkan? Saya belajar harus mempersiapkan masa depan dengan baik. Gimana cara kamu mempersiapkan yang salah satu? Menghormati orang tua. Ya, itu saja? Guru sama Tuhan. Oke, very good. Thank you, Stephanie. Mister mau dengarkan Bian Corona. Violet, Violet. Violet, Violet. Silahkan, nak. Menurut saya, yang saya pelajari itu kita harus menjadi contoh yang baik kepada sekitar. Kita juga harus berbagi kepada Tuhan dan kepada orang tua. Dan apabila kita sudah sukses, kita harus mengiat jasa-jasa orang tua dan guru-guru. Amin. Amin. Thank you, Nakya. Thank you, Bianca. Ya, jawabanmu benar. Oke, masih ada waktu. Mister mau tanya satu-dua orang lagi. Kira-kira pertanyaan jatuh ke... Eh, salah, salah, salah. Sorry, maaf, maaf. Josefina Liora. Oke, silakan Josefina Liora. Silakan, nak. Di-unmud. Silakan, apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran Budi Bekerti? Kita harus berbakti kepada orang tua, menghormati orang tua. Menyelangkan. Itu saja. Oke, thank you, Josefina. Thank you, thank you, jawabanmu benar. Dan the last person. Kali ini Mister mau tanya pria. Ya, untuk menutup pertemuan kita. Yang dia baru muncul di kamera. Namanya Sean Jeremy. Oke, Sean Jeremy. Silakan, nak. Yang aku dapat belajar dari itu adalah Kita harus dapat dipercaya oleh semua orang Dan kita harus membahagiai Tuhan dan orang tua kita. Oke, thank you. Thank you, nak ya. Thank you. Semoga itu ditanamkan di hati Kamu dan semua temanmu juga ya. Pikirkan itu, taruh di hatimu dan tempuhlah pendidikan. Sehingga suatu ketika kalau kamu jadi orang hebat, sukses. Yang harus kamu ingat adalah Tuhan nomor satu. Lalu orang tuamu. Karena kalau kamu tidak muliakan Tuhan nomor satu. Kemungkinan orang tuamu kamu akan kecewakan. Apalagi guru maupun rohaniawan atau mentor lainnya. Ya, Mister sudah capek melihat banyak anak tidak menghormati orang tuanya. Bahkan mentelantarkan orang tuanya. Tapi Mister berharap kamu tidak mengalaminya. Ya, itu saja yang bisa Mister bagikan. Terima kasih buat respon dan diskusi kita hari ini. Kita akan selesai pembelajaran hari ini ya. Kita akan berdoa. Ya, untuk link zoomnya tetap ya. Selama dua minggu ya. Sama. Silahkan yang paling bawah di klik. Barangkali ada yang di atas nanti salah. Oke, Mister pikir sudah tahu. Kita berdoa dulu. Kita berdoa sebelum kita menyelesaikan pembelajaran ini. Mister Salomita Arya yang berdoa. Silahkan, nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah menyelesaikan pelajaran kami. Tuhan, berkati kami semua supaya kami bisa selalu mengingat apa yang kami sudah pelajari. Terima kasih, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you. God bless you. Thank you. Silahkan meninggalkan kelas. Punya waktu. Halo. Bye-bye. Bye. Thank you. God bless you all. Bye-bye. 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 Terima kasih.